Apa yang membuat orang-orang Sekte Iblis tertekan adalah nyala api hanya bertahan di depan Huo Zeng Cheng sebentar dan kemudian pergi. Seni menjauhkan kapal dari kotak. Nyala api akhirnya berhenti di depan Linlong. Sepertinya jiwa seribu setan api masih memilih Tuan Mudalin. Kekuatan dan bakat Tuan Mudalin masih yang terbaik. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, semua orang dari Sekte Iblis mengatakan hal yang sama. Pada saat ini, mereka yang tidak ingin Linlong mendapatkan 10.000 jiwa api iblis tidak keberatan lagi. Jika mereka tidak ingin Linlong mendapatkan 10.000 jiwa api iblis, bagaimana Sekte Iblis akan menghadapi Mo Ying? Namun, meski mereka berpikir seperti itu, mereka tetap perlu melihat situasinya. Jadi, setelah berdiskusi sebentar, mereka semua terdiam. Mata semua orang tertuju pada Linlong dan jiwa seribu setan api. Apa yang tidak mereka duga adalah meskipun jiwa ilahi dari api iblis segudang bertahan di depan Linlong untuk waktu yang lama, ia benar-benar terbang lagi di saat berikutnya. Ada apa? Bahkan Tuan Mudalin tidak ingin memilih jiwa ilahi 10.000 api iblis. Melihat situasi seperti itu terjadi, mereka semua berteriak kaget. Beberapa orang bahkan bertanya kepada leluhurnya dengan cemas, Leluhur, apa yang terjadi? Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu tidak berbicara saat ini. Dia hanya mengerutkan kening dan melihat nyala api yang terbang lagi. Melihatnya, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Di bawah pandangan semua orang, nyala api terbang ke udara dan kemudian menjadi tenang kembali. Kemudian menyusut menjadi seukuran sebutir beras. Hal ini menyebabkan nyala api yang awalnya sangat halus menjadi sedikit lebih nyata. Ho Yuan dikegui Sun Tse Yuleng Tse menganugerahkan Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampakan nyala api, semua orang yang hadir menjadi bingung. Di tengah kebingungan mereka, nyala api yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Mereka yang kekuatan dan penglihatannya lebih lemah hanya merasakan mata mereka kabur, dan nyala api tiba-tiba menghilang. Mungkinkah jiwa seribu setan api merasa tidak ada di antara kita yang cocok untuk itu, jadi dia pergi. Melihat ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menoleh untuk memeriksa sekeliling mereka untuk melihat kemana jiwa ilahi miriat Demon Flame pergi. Kebanyakan orang merasa cemas, hanya para tetua yang berkuasa yang tidak cemas. Jangan khawatir, saat ini benda itu ada di telapak tangan Tuhan Mudalin, kata Ho Zheng Cheng sambil tersenyum. Menilai dari situasi saat ini, jiwa ilahi miriat Demon Flame seharusnya memilih Linlong. Itu sebabnya senyuman muncul di wajahnya. Apakah itu ada di telapak tangan Tuhan Mudalin? Setelah mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, semua orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke telapak tangan Linlong. Begitu melihatnya, mereka langsung menghela nafas lega. Itu karena ada api seperti manik di telapak tangan Linlong. Itu adalah roh seribu api iblis. Hampir saja. Itu membuatku takut setengah mati. Kapal ini dibuat bukan karena kebencian musuh, melainkan kebencian musuh. Orang-orang dari sekte iblis ini merasakan jantung mereka berdebar-debar. Setelah menghela nafas, mereka memusatkan perhatian mereka pada telapak tangan Linlong. Pada saat ini, dengan suara mendesing, jiwa ilahi miriat Demon Flames mengebor ke dalam tubuh Linlong dan menghilang. Melihat ini, pemuda yang menyihir itu menganggup dan tersenyum. Selamat, adik Lin. Jiwa dewa seribu api iblis pada akhirnya telah memilihmu. Permusuhan Jauh Sun Suzan Yue Kuang Fangu. Membentuk bola untuk bertemu bulan dan berlayar di bulan. Dalam situasi seperti ini, ditambah dengan kata-kata pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu, bagaimana mungkin penonton tidak melihat hasil akhirnya. Benar saja, itu seperti yang dikatakan nenek moyang mereka. Jiwa dari sepuluh ribu api iblis pada akhirnya tetap memilih Linli. Pikiran ini segera terlintas di hati semua orang dari klan iblis. Adik Lin, jiwa api iblis tak terbatas telah memilihmu pada akhirnya. Namun, aku harap kamu dapat menyetujui dua permintaanku. Pada saat ini, pemuda jahat itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Linlong mengangguk. Pertama, saya harap Anda dapat membantu kami menangani moyang, kata pemuda itu. Ini adalah tugasku. Linlong mengangguk lagi. Melihat Linlong setuju, pemuda iblis itu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Kemudian, ia berkata, Kedua, aku harap kamu bisa memimpin sekte iblis kami. Ambil alis sekte iblis kita. Mungkinkah leluhur menginginkan Tuan Muda Lin menjadi pemimpin sekte setan kita? Seorang penatua tidak bisa tidak bertanya. Jika leluhur mempunyai niat ini, saya akan segera turun tahta dan memberikan posisi pemimpin sekte kepada Tuan Muda Lin, Huo Zhengcheng segera berkata. Namun, pemuda iblis itu menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu nenek moyang? Klan iblis bingung. Maksudku adalah adik kecil Lin tidak perlu menjadi pemimpin sekte klan iblis, tapi kekuatannya berada di atas pemimpin sekte. Kalian semua harus mendengarkan perintahnya. Kata pemuda iblis itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, bagaimana mungkin klan iblis tidak mengerti? Leluhur, saya mengerti. Huo Zhengcheng segera berkata. Leluhur, kami juga mengerti. Jawab semua anggota klan iblis lainnya. Kekuatan dan bakat Lin Long adalah yang terkuat di antara mereka. Sekarang dia telah menaklukkan jiwa 10.000 api iblis. Mengapa mereka menolak Lin Long? Dapat dikatakan bahwa mereka tahu bahwa jika Lin Long setuju, selama Lin Long ada di sana, klan iblis tidak akan pernah jatuh. Adik Lin, bagaimana menurutmu? Kemudian, pemuda iblis itu menatap Lin Long lagi dan berkata. Saya tentu saja tidak akan keberatan dengan ini. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dibandingkan menjadi pemimpin sekte, memiliki otoritas seperti ini membuatnya lebih puas. Karena pemimpin sekte pasti akan terlibat dengan banyak masalah sepele, sesuatu yang tidak ingin dia temui. Itu hebat, pemuda iblis itu tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia segera melihat ke arah anggota klan iblis dan berkata, mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah adik Lin. Ya, leluhur, anggota klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak merespons dengan keras. Kemudian, mereka memandang Lin Long dan berkata dengan sangat serius, mulai sekarang, kami akan mendengarkan perintah Tuan Muda Lin Li. Klan iblis kita akhirnya memiliki pijakan, kata pemuda iblis itu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya mulai kabur. Sun ketidaksendirian dibalik pertempuran Cha Mun Feng Hao. Rahasia dingin pertempuran satu perahu jauh tanpa permusuhan. Leluhur, ada apa denganmu? Anggota klan iblis tidak bisa tidak bertanya. Energi dari gumpalan jiwaku ini telah habis. Saatnya meninggalkan dunia ini. Setelah mengatakan itu, sebelum yang lain bisa merespon, sosoknya sudah menghilang sepenuhnya. Berteman dengan musuh, belajar menjadi hantu sendirian. Melihat situasi ini, anggota klan iblis merasa sedikit kecewa. Baiklah, semuanya, tenangkan dirimu. Setelah beberapa saat, mereka baru pulih dari linglung setelah mendengar suara Huo Zheng Cheng. Huo Zheng Cheng kemudian memandang Lin Long dan berkata, Mulai sekarang, semuanya terserah Anda, Tuan Mudalin. Jiwa ilahi sepuluh ribu api iblis telah diperoleh, ayo keluar. Karena itu, Lin Long memimpin dan berjalan ke depan. Setelah mendapatkan sepuluh ribu setan api jiwa ilahi, dia bisa melihat di mana pintu keluar dari susunan rahasia itu. Segera, dia berjalan keluar dari tebing, dan kemudian dengan kilatan cahaya putih, dia menemukan dirinya berada di markas klan iblis. Tidak sendirian nanti musuh cinta saingan Chasuyu Etaisuno. Setelah itu, orang lain dari sekte iblis juga muncul di sampingnya satu demi satu. Melihat sekeliling, wajah orang-orang dari sekte iblis segera menjadi tidak sedap dipandang, karena ini bukan lagi markas mereka sebelumnya, itu telah hancur menjadi reruntuhan, dan tanah dipenuhi dengan mayat murid sekte iblis mereka. Siapa yang berani membunuh orang-orang klan iblis kita saat kita tidak ada di sini? Banyak anggota klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah kamu perlu memikirkannya? Pasti iblis itu Mo Ying. Jika bukan karena dia, tidak ada yang bisa memasuki markas kita dengan mudah. Kata seorang tetua dengan marah. Mendengar bahwa itu adalah iblis Mo Ying, wajah anggota klan iblis menjadi jelek. Meskipun Linlong memperoleh 10.000 jiwa ilahi api iblis, kekuatan iblis itu masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tidak dapat menjamin bahwa Linlong pasti mampu mengalahkan iblis itu. Mo Ying, kamu iblis, keluarlah dan terima kematianmu. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hahaha, iblis ini ada di sini. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah kutukan ini, suara ini terdengar di udara. Lalu, sebuah suara muncul tidak jauh di depan mereka. Itu adalah seorang pria parubaya. Melihat orang ini, beberapa anggota klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Eldermu. Orang ini bukan tetuamu, tapi iblis itu. Huo Zheng Cheng buru-buru berteriak. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte, kamu melihatnya dengan satu pandangan. Pria parubaya itu terkekeh. Tapi, dia adalah tetuamu yang sebenarnya, kata seorang murid klan iblis dengan kebingungan. Bukan, dia adalah iblis Mo Ying. Alasan mengapa dia terlihat seperti penatuamu adalah karena dia menggunakan teknik iblis khusus untuk mengambil alih tubuh penatuamu, seorang tetua dengan cepat menjelaskan. Mendengar ini, para murid klan iblis yang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi segera mengerti. Mo Ying, Tuan Mudalin telah memperoleh 10.000 jiwa ilahi api iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu bukanlah tandingan Tuan Mudalin. Huo Zheng Cheng berkata dengan dingin. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, alis Mo Ying berkerut, dan dia segera menatap Linlong. Pada saat ini, Linlong mengangkat tangannya, dan nyala api yang samar-samar terlihat segera muncul di telapak tangannya. Saat nyala api ini muncul, Mo Ying segera merasakan ada banyak hantu yang tersembunyi di dalamnya. Kapal ini tidak membenci jarak, kapal ini adalah 10.000 setan api jiwa ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa nyala api ini adalah 10.000 setan api jiwa ilahi? Wajahnya langsung menjadi semakin tidak sedap dipandang. Aku tidak mengira secuilpun jiwaku tidak akan berpengaruh apapun padamu, ucapnya dingin. Bakat dan kekuatan Tuan Mudalin kita luar biasa. Bagaimana potongan jiwamu itu bisa memengaruhinya? Saya merasa meskipun dia datang secara pribadi, dia tidak akan bisa merebutnya dari Tuan Mudalin. Pada saat ini, dua murid klan iblis berkata dengan bangga. Kamu mendekati kematian. Mendengar ini, wajah Mo Ying menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dalam kemarahannya, dia tiba-tiba menyerang kedua murid itu dengan telapak tangan. Musuh jauh, musuh jauh, Leng Xiaanyu sendiri. Kedua murid itu tidak menyangka Mo Ying akan tiba-tiba menyerang. Melihat kekuatan energi telapak tangan Mo Ying, mereka tertegun sejenak di tempat. Saat anggota klan iblis lainnya hendak dibunuh, sesosok muncul di depan energi telapak tangan. Kemudian, dia menyerang energi telapak tangan dan membantu kedua murid itu keluar dari kesulitan mereka. Orang ini secara alami adalah Linlong. Karena telapak tangan Mo Ying tidak terlalu kuat, dia dengan mudah memblokirnya. Apakah kamu melihatnya? Kamu bukan tandingan Tuan Muda Lin? Melihat ini, kedua murid klan iblis berteriak lagi. Di bawah sinyal Huo Zheng Cheng, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Nak, jangan mengira kamu kuat hanya karena kamu mendapatkan jiwa ilahi api 10.000 iblis. Mo Ying memandang Linlong yang menghalangi di depannya dan berkata dengan dingin. Tidak masalah apakah aku kuat atau tidak, selama aku bisa menyingkirkanmu, Linlong tersenyum tipis. Singkirkan aku, apakah menurut Anda itu mungkin? Mo Ying mencibir dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Studi tentang simpul dingin yang disebabkan oleh Sun Hen. Tes jari simpul dingin Sun Hen bukanlah bagian yang paling menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah di dalam awan gelap yang lebat, sepertinya ada banyak hantu bercampur di dalamnya. Saat dia berbicara, energi iblis yang bergulir muncul di tubuhnya. Melihat Mo Ying mengaktifkan teknik iblisnya, hati para murid klan iblis bergetar. Tuan Mudalin, berhati-hatilah. Mereka semua khawatir. Kemudian, nyala api aneh membakar tubuh Mo Ying. Nyala api ini mirip dengan api seribu setan milik Linlong. Begitu muncul, sepertinya ada hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak keren-tidak keren Sun Suemowi sudah awal yang dingin. Tanpa pikir panjang, semua orang tahu bahwa Mo Ying telah menggunakan 10 ribu api iblis. Sun Suemo dan Sun Suemo akhirnya berhenti berbicara setelah Huo Zheng Cheng memberi isyarat agar mereka berhenti. Jelas, Mo Ying tahu bahwa seribu api iblis Linlong tidak mudah untuk diatasi, jadi dia menggunakan seribu api iblis itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, api Mo Ying menjadi semakin halus. Setelah beberapa saat, wajah semua orang berubah drastis. Mereka menemukan bahwa langit di atas mereka dipenuhi awan gelap. Itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah sepertinya ada banyak sekali hantu bercampur di dalam awan gelap. Meskipun semua ini tampak sangat jauh dari mereka, mereka merasa bahwa hantu-hantu ini menekan hati mereka bersama dengan awan, menyebabkan mereka kesulitan bernapas untuk beberapa saat. Semuanya, aktifkan seni iblismu untuk melawan. Huo Zheng Cheng, yang merasa ada yang tidak beres, berteriak keras. Tapi sudah terlambat, beberapa murid klan iblis sudah jatuh ke tanah. Bahkan ada yang tampak menjadi gila seolah-olah dirasuki hantu. Para tetua yang paling dekat dengan orang-orang itu merasakan tubuh mereka berkedip-kedip, dan ketika mereka mendekati mereka, mereka langsung pingsan. Situasi ini membuat murid klan iblis lainnya tidak berani gegabuh. Mereka semua mengaktifkan teknik iblis mereka untuk bertahan melawan teknik iblis Mo Ying. Teknik iblis Mo Ying sekuat ini, namun penampilan Linlong membuat mereka mengerutkan kening. Linlong juga telah mengaktifkan jiwa ilahi dari api iblis segudang. Namun, jiwa ilahi dari api iblis segudang tidak kuat sama sekali. Itu hanya membentuk api yang samar-samar terlihat di permukaan Linlong. Dibandingkan dengan seribu api iblis milik Mo Ying, itu seperti langit dan bumi. Apakah ini jiwa seribu setan api? Bagaimana hal itu bisa menghentikan Mo Ying seperti ini? Pada saat ini, anggota klan iblis tidak bisa tidak khawatir. Jika jiwa seribu api iblis Linlong tampil sedikit lebih baik, mereka tidak akan terlalu khawatir. Mereka tidak menyangka perbedaannya akan begitu besar. Itu seperti seorang anak kecil yang bertarung melawan orang dewasa. Tidak ada peluang untuk menang. 1212 Hahaha, Linli, apakah ini jiwa saleh dari seribu api iblismu? Melihat ini, Mo Ying tidak bisa menahan tawa bangga. Hahaha, Linli, apakah ini jiwa dari semua api iblismu? Melihat ini, Mo Ying tidak bisa menahan tawa bangga. Benar, ini adalah jiwa dewa dari seribu api iblis, kata Linlong dengan tenang. Perbedaannya sangat jelas, tapi Linlong masih sangat tenang. Semua orang mulai mengagumi Linlong, namun mereka tidak menyangka ketenangan Linlong bisa menekan lawannya. Cek-cek, jiwamu yang saleh dari seribu api iblis, aku mungkin bisa mengalahkanmu dengan satu jari, cibir Mo Ying. Namun, dia tidak berani meremehkan jiwa saleh Linlong, jadi dia masih mengaktifkan tubuh utamanya dari seribu api iblis. Saat berikutnya, dia meraung dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan awan gelap di langit segera menimpa Linlong. Awan terhubung dengan hantu, membuat telapak tangan Mo Ying sangat kuat. Seolah-olah gunung tai menekan mereka. Bahkan Huo Zheng Cheng dan yang lainnya merasa tidak bisa bernafas. Gemuruh. Saat telapak tangan itu tiba, bahkan terjadi serangkaian ledakan. Kemudian, awan hitam pekat langsung menyelimuti Linlong. Pada saat ini, jiwa ketuhanan Linlong dari seribu api iblis masih sangat kecil. Tidak ada kemungkinan mereka menang sama sekali. Faktanya, kemungkinan mereka untuk bertahan hidup pun sangat kecil. Ketika mereka melihat situasi ini, semua orang dari kultus jahat menggelengkan kepala. Sebelumnya, mereka masih memiliki sedikit harapan, namun sekarang, mereka tidak dapat melihat harapan sama sekali. Mungkin, sekte iblis kita akan menghilang dari dunia ini selamanya hari ini. Beberapa orang bahkan memikirkan hal ini di benak mereka. Gemuruh. Serangan telapak tangan itu dengan keras menghancurkan tempat Linlong berdiri, membuat pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Setelah pasir dan batu mengendap, orang-orang sekte iblis buru-buru melihat ke arah lubang besar yang diciptakan oleh serangan telapak tangan. Mereka berharap melihat Linlong masih berdiri di depan mereka, hidup dan sehat. Meskipun mereka tahu kemungkinannya sangat kecil, mereka masih memiliki sedikit harapan. Sesaat kemudian, mereka langsung menjadi liar karena gembira. Pemuda yang berdiri di tepi lubang itu tidak lain adalah Linlong. Yang terpenting, Linlong sepertinya tidak terluka sama sekali. Tidak, bahkan bajunya tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Melihat Linlong hanya berdiri di sana, senyuman Mo Ying membeku. Dia tidak percaya. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Mo Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah memastikan bahwa Linlong benar-benar tidak terluka sama sekali. Karena aku memiliki jiwa dari sepuluh ribu api iblis, jiwa itu dapat menyatu dengan sempurna dengan sepuluh ribu api iblis dan tetap tidak terluka. Jadi, tidak peduli seberapa kuat energi dari sepuluh ribu api iblis yang kamu keluarkan, itu tidak akan terjadi. Bisa menyakitiku sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jika kamu tidak menggunakan energi sepuluh ribu api iblis, kamu akan dapat menyakitiku lebih jauh lagi, kata Linlong sambil tersenyum tenang. Mustahil, Mo Ying segera berkata. Kamu bisa mencobanya lagi jika kamu tidak percaya padaku, kata Linlong acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku akan coba lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyakitimu sama sekali, Mo Ying berkata dengan enggan. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan sepuluh ribu api iblis sekali lagi. Sesaat kemudian, langit kembali tertutup awan gelap. Kali ini, orang-orang dari sekte iblis bersembunyi jauh. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan ancaman dari seribu api iblis. Namun, dibandingkan sebelumnya, mereka sekarang penuh percaya diri. Mereka yakin Linlong benar-benar bisa menang melawan Mo Ying. Kemudian, Mo Ying menyerang Linlong dengan telapak tangannya yang lain. Kekuatan telapak tangan yang kuat terus menekan Linlong dengan beban gunung tai. Gemuruh. Suara yang sama terdengar lagi. Awan hitam pekat sekali lagi menyelimuti Linlong di bawah pengaruh kekuatan telapak tangan. Kemudian, kawah besar lainnya tercipta. Saat ini, semua orang gelisah lagi. Energi telapak tangan yang dilepaskan Mo Ying terlalu kuat. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Saat pasir dan bebatuan tersebar, mereka kembali tersenyum karena Linlong masih berdiri di tepi kawah. Sepertinya dia masih tidak terluka sama sekali. Mustahil, Mo Ying meraung lagi. Kamu bisa mencobanya lagi jika kamu tidak percaya padaku. Lagipula aku tidak kehilangan apapun. Adapun Linlong, dia terus tersenyum acuh tak acuh. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan seribu api iblis, karena itu akan sia-sia. Mo Ying tidak berbicara. Saat berikutnya, sepuluh ribu api iblis membakar tubuhnya lagi. Yang jelas, dia masih belum mau menyerah. Dia tidak ingin sepuluh ribu api iblis tidak berpengaruh pada Linlong. Kemudian, saat awan gelap muncul lagi di langit, Mo Ying menyerang Linlong lagi. Namun, setelah ledakan, Linlong masih berdiri di tempatnya. Bagaimana, Mo Ying? Aku benarkan. Jadi, jangan gunakan sepuluh ribu api iblis lagi. Itu hanya membuang-buang energimu. Linlong tersenyum. Nak, jangan terlalu senang, kata Mo Ying dengan ekspresi buruk. Saat berikutnya, energi iblis melonjak keluar dari tubuh Mo Ying lagi. Tapi kali ini, tidak ada sepuluh ribu api iblis. Jelas, setelah beberapa percobaan ini, dia menyerah. Segera, Ci iblis pada Mo Ying mengembun menjadi telapak tangan besar di udara. Mati. Setelah mengaum dengan marah, Mo Ying menyerang dengan telapak tangannya. Di saat yang sama, telapak tangan raksasa di langit juga menghantam Linlong. Meskipun telapak tangan ini masih sangat kuat, namun jauh lebih lemah dari telapak tangan sebelumnya. Alasannya adalah jika dia tidak menggunakan sepuluh ribu api iblis, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan formasi rune sekte iblis. Jadi, kekuatan telapak tangan secara alami jauh lebih lemah. Meski berkali-kali lebih lemah, orang-orang sekte iblis masih mengkhawatirkan Linlong. Karena telapak tangan Mo Ying masih belum lemah. Jika itu mereka, mereka akan terhempas oleh kekuatan telapak tangan dan mati. Kali ini, Linlong tidak hanya diam saja. Dia menamparkan. Segera, energi iblis yang keluar memiliki nyala api yang samar-samar terlihat. Dengan serangan telapak tangan itu, hati masyarakat semakin khawatir. Itu karena mereka masih tidak bisa merasakan seberapa kuat serangan telapak tangan Linlong. Hahaha, melihat betapa lemahnya telapak tangan Linlong, Mo Ying langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti. Setelah energi iblis menyerang, meskipun energi iblis Linlong terlihat lemah, itu seperti anak panah yang tak terkalahkan. Itu menembus kekuatan telapak tangannya dan melesat ke arah tubuhnya dalam sekejap mata. Wajah Mo Ying berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur, tapi masih terlambat. Dia masih terkena energi telapak tangan itu. Bang! Dengan suara teredam, tubuh Mo Ying terlempar. Sepertinya dia akan mati. Besar! Iblis itu sudah mati. Situasi ini benar-benar di luar dugaan orang-orang sekte iblis. Setelah Linlong beberapa saat, mereka semua berteriak kegirangan. Namun senyuman mereka dengan cepat membeku karena Mo Ying dengan cepat berdiri dengan gemetar. Nak, bagaimana kamu mematahkan seranganku dengan gerakan ini? Mo Ying bertanya dengan putus asa. Jelas sekali, pada saat nyawanya dalam bahaya, rasa penasarannya semakin memuncak. Tidak bisakah kamu melihat jiwa dari sepuluh ribu api iblis bagaikan pedang tajam dalam formasi rahasia ini? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukanlah tandingan pedang tajam ini, kata Linlong acuh tak acuh. Apakah begitu? Ekspresi Mo Ying jelek. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membayar harga yang lebih besar untuk membunuh jalanku ke alam rahasia yang tersembunyi dan mengambil jiwa dari seribu api iblis, katanya dengan menyesal. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya sebelumnya. Jiwa seribu api iblis tidak akan pernah memilih orang sepertimu, ejek seseorang dari sekte iblis. Hal ini tentu saja membuat wajah Mo Ying menjadi semakin pucat. Nak, aku bukan tandinganmu hari ini. Tapi, kamu hanya bisa mengandalkan formasi rune dari sekte iblis. Selama kamu meninggalkan formasi rune ini, aku, Mo Ying, pasti akan mengambil kepalamu. Lalu, sosok Mo Ying bergerak. Dia benar-benar berbalik dan berlari keluar. Tidak bagus, iblis itu akan melarikan diri. Orang-orang sekte iblis yang melihat apa yang akan dilakukan Mo Ying semuanya berseru. Dengan kekuatan Mo Ying, jika dia melarikan diri, itu akan menjadi bencana bagi sekte iblis. Jika Mo Ying tetap berada di luar sekte iblis, tidak ada dari mereka yang bisa keluar. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul seperti hantu dan menghalangi di depan Mo Ying. Melihat Linlong ada di depannya, Mo Ying hanya bisa berhenti. Nak, apa yang kamu inginkan? Mo Ying berkata dengan dingin. Tidak banyak, aku hanya ingin membunuh iblis sepertimu, kata Linlong dengan tenang. Saat dia berbicara, Linlong menyerang dengan telapak tangannya. Wajah Mo Ying tenggelam dan dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Energi telapak tangan Linlong masih terlihat lemah, tetapi karena jiwa seribu api iblis, Mo Ying sama sekali bukan tandingannya. Tapi saat Mo Ying hendak dikirim terbang, dia tiba-tiba berubah menjadi sepuluh bayangan. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan teknik pergeseran bentuk bayangan lagi. Gedebuk. Saat berikutnya, energi telapak tangan Linlong mengenai salah satu bayangan, tapi yang jelas, dia tidak mengenai tubuh asli Mo Ying. Mo Ying dengan cepat menunjukkan tubuh aslinya lagi. Nak, jangan berpikir aku begitu mudah untuk dihadapi, Mo Ying mengertakkan gigi. Itu adalah tubuh asli Mo Ying sekarang. Teknik teleportasinya jauh lebih kuat daripada jiwanya. Tuan muda Lin, akan sangat sulit menghadapinya. Melihat ini, orang-orang sekte iblis segera mulai mengkhawatirkan Linlong. Kamu hanya mengelak karena keberuntungan sekali. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia mengirim serangan telapak tangan lagi. Mo Ying segera membalas dengan telapak tangannya. Ketika energi telapak tangan Linlong mematahkan energi telapak tangannya, dia tiba-tiba berubah menjadi sepuluh bayangan. Gedebuk. Serangan telapak tangan Linlong mendarat di salah satu sosok itu. Tepat ketika semua orang mengira energi telapak tangan Linlong akan hilang lagi, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Itu adalah Mo Ying. Besar. Orang-orang sekte iblis semuanya berteriak ke girangan. Mo Ying jatuh ke tanah dan berjuang untuk waktu yang lama sebelum nyaris tidak bisa berdiri. Nak, bagaimana kamu bisa melihat di mana tubuh asliku berada? Mo Ying bertanya. Ini sangat sederhana. Sekarang aku memiliki roh api seribu iblis, itu setara dengan memiliki mata di mana-mana dalam formasi sekte iblis. Tidak peduli seberapa kuat seni iblis perubah bentukmu, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Bahkan bisa dikatakan begitu jika kamu tidak termasuk dalam salah satu hantu, aku masih bisa menemukanmu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Aku, Mo Ying terdiam. Mo Ying, apakah kamu akan menyerahkan semua api iblis atau kamu ingin aku memaksamu untuk menyerahkannya? Kata Linlong. Saya mengaku kalah, kata Mo Ying setelah hening beberapa saat. Tapi ketika semua orang mengira dia benar-benar mengaku kalah, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Mau lari. Linlong mendengus dingin. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia menghalangi jalan pihak lain. Bayangan hitam itu adalah jiwa Mo Ying. Tubuhnya sudah hancur, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Menghalangi di depan Mo Ying, Linlong melambaikan tangannya dan bola api melesat ke arah Mo Ying. Tunggu. Mo Ying dengan cepat berteriak. Bola api Linlong juga berhenti di udara. Alasannya adalah bayangan Mo Ying sudah memegang bola api. Itu adalah tubuh asli Old Demon Fire. Dibandingkan dengan jiwa dari Old Demon Fire, tubuh aslinya jelas lebih solid. Linli, aku akan memberimu tubuh asli semua api iblis, dan biarkan aku pergi, kata Mo Ying setelah berpikir sejenak. Kau salah. Aku tidak hanya menginginkan tubuh asli semua api iblis, tapi aku juga ingin membunuhmu, kata Linlong dengan tenang. Kata-katanya secara alami membuat orang-orang dari sekte iblis merasa lega. Mereka benar-benar takut Linlong akan melepaskan iblis itu. Jika kamu tidak membiarkanku hidup, aku akan membuat tubuh asli semua api iblis meledak. Teknik iblisku bisa melakukan itu, kata Mo Ying dengan marah. Begitu dia mengatakan itu, bola api di tangannya mulai berputar dengan cepat. Saat berputar, gelombang energi yang kuat terpancar dari bola api. Sepertinya itu akan meledak. Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku menemui jalan buntu? Anda harus tahu bahwa tanpa tubuh asli Old Demon Fire, jiwa Old Demon Fire tidak ada gunanya. Itu hanya dapat digunakan dalam formasi rune sekte iblis, cibir bayangan itu. Tuan Mudalin, iblis ini benar, kata Huo Zheng Cheng, yang berada di belakang Linlong. Pemahaman Huo Zheng Cheng tentang 10.000 api iblis secara alami tidak dapat dibandingkan dengan anggota biasa dari sekte iblis, jadi dia mengetahui hal ini. Pemimpin sekte, apakah kita akan membiarkan iblis ini pergi? Seseorang dari sekte iblis mau tidak mau bertanya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Membiarkannya pergi berarti melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Sekte iblis kita akan menghadapi bencana besar di masa depan. Orang lain berteriak dengan gugup. Lalu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Linlong karena satu-satunya orang yang bisa menentukan pilihan adalah Linlong. 1213 Maaf, Mo Ying, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan mendapatkan tubuh asli dari seribu api iblis, Linlong mengabaikan ancaman Mo Ying dan berkata dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat tubuh utama Old Demon Fire meledak sehingga kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Mo Ying berkata dengan kejam. Begitu dia selesai berbicara, kumpulan api di tangannya berputar lebih keras, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Jauh sekali Gui Sun Hen Mo Leng Tongke. Situasi ini menyebabkan ekspresi orang-orang dari sekte iblis menjadi semakin tidak menyenangkan. Pada saat ini, Linlong mengangkat tangannya dan api di tangannya melesat ke arah Mo Ying. Simpul jauh sendirian dalam pertempuran keterampilan misterius untuk mengganggu kapal. Sederhana saja. Jika memang tubuh utama 10 ribu api iblis yang menghancurkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia hanya memiliki kekuatan dan kekuatan sebesar ini? Saya khawatir seluruh runik arah sekte iblis akan bergetar, kata Linlong acuh tak acuh. Meledak, Mo Ying berteriak. Saat dia meraung, kumpulan api di tangannya meledak. Ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte iblis merasa kasihan karena tubuh utama dari 10 ribu api iblis telah meledak. Sejak meledak, yang tersisa hanyalah jiwa dewa dari seribu api iblis. Tanpa tubuh utamanya, jiwa dewa dari seribu api iblis tidak akan mampu berbuat banyak. Tepat ketika mereka merasa sekte iblis akan kehilangan harta karun tersebut, api Linlong benar-benar menyelimuti Mo Ying. Di saat yang sama, ledakan sebelumnya juga menghilang. Pertempuran bola musuh yang kejam di masa depan yang buruk masalah simpul kebencian yang kesepian. Apakah Linli menghentikan ledakan tubuh utama 10 ribu api iblis? Orang-orang dari sekte iblis mau tidak mau memikirkan hal ini di benak mereka. Namun ketika mereka melihat ke arah Mo Ying, mereka menggelengkan kepala karena api di tangan Mo Ying telah menghilang. Hou Yuan buke kuji zan leng tai sing du. Karena sudah menghilang, pasti sudah hilang dalam ledakan tadi. Kebanyakan orang berpikir demikian dalam hati mereka. Tuan Mudalin, apakah bagian utama dari miriat Demon Flame benar-benar hancur dengan sendirinya? Huo Zheng Cheng mau tidak mau bertanya dengan cemas. Semua orang menoleh untuk melihat Linlong. Meskipun mereka merasa kemungkinan besar tubuh utama 10 ribu api iblis telah hancur sendiri, mereka secara alami berharap untuk mendengar penjelasan berbeda dari Linlong. Melihat semua orang begitu gugup, Linlong tersenyum, jangan khawatir, tubuh asli apinya masih ada pada Mo Ying. Apa yang kamu bicarakan, tubuh itu sudah hancur akibat ledakan. Mo Ying mengertakan gigi dalam api Linlong. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika aku tidak memberimu pelajaran, kata Linlong acuh-ta'acuh. Saat mereka berbicara, kumpulan api yang menyelimuti Mo Ying mulai bergerak. Segera, Mo Ying mulai berteriak, wawawa. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, badan utamanya masih bersamaku. Masih bersamamu, mendengar kata-katanya, mata orang-orang dari sekte iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Lalu kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Linlong memarahi. Mendengar ini, Mo Ying hanya bisa dengan patuh mengeluarkan tubuh utamanya. Dia mengangkat tangannya, dan sekelompok api muncul di tangannya. Itu terlihat seperti api sebelumnya, tapi jelas lebih padat dari sebelumnya. Itu seharusnya menjadi bagian utama dari 10 ribu api iblis. Setelah melihat apinya, orang-orang dari sekte iblis semuanya mengatakan ini. Linli, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak menghancurkan diriku sendiri? Mo Ying bertanya dengan enggan. Sederhana saja. Jika itu benar-benar tubuh utama dari 10 ribu api iblis yang menghancurkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia hanya memiliki kekuatan dan momentum sekecil ini? Saya khawatir seluruh formasi rahasia sekte iblis akan bergetar, kata Linlong acuh tak acuh. Tuan mudalin benar. Jika itu benar-benar tubuh utama dari 10 ribu api iblis yang menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan hanya memiliki kekuatan dan momentum sekecil ini. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang dari sekte iblis mengangguk setuju. Itu benar, dan banyak orang memiliki pemikiran yang sama sekarang, tapi apakah kalian begitu yakin? Apakah kalian yakin bahwa tubuh utama dari 10 ribu api iblis yang menghancurkan dirinya sendiri akan memiliki suara yang begitu besar? Mo Ying masih berkata dengan enggan. Hal ini langsung membuat orang-orang dari sekte iblis terdiam, karena memang-memang demikian. Aku tidak akan menjelaskan detailnya padamu. Mo Ying, serahkan saja tubuh utama 10 ribu api iblis. Linlong tersenyum tipis. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa lagi yang bisa saya lakukan? Mo Ying sangat tertekan. Dengan itu, kumpulan api di tangannya meninggalkan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, nyala api menyala dan muncul di telapak tangan Linlong. Setelah merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, sedikit senyuman muncul di wajah Linlong. Ini karena api ini dan jiwa 10 ribu api iblis di tubuhnya jelas-jelas tertarik satu sama lain, yang berarti bahwa ini benar-benar tubuh utama dari 10 ribu api iblis. Meskipun dia melihat senyuman Linlong, Huo Zeng Cheng masih buru-buru bertanya, Tuan Mudalin, apakah itu benar-benar tubuh utama dari 10 ribu api iblis? Itu benar, Linlong mengangguk. Melihat Linlong mengangguk, orang-orang dari sekte iblis menghela nafas lega. Linli, aku sudah memberimu tubuh utama dari 10 ribu api iblis. Biarkan aku pergi. Saat ini, Mo Ying sebenarnya masih memiliki harapan. Aku sudah bilang itu tidak mungkin, kata Linlong langsung. Dengan itu, Linlong mengeluarkan blut Sobing Diamond. Apa ini? Melihat berlian terisak darah, Mo Ying segera merasakan ada yang tidak beres. Ekspresi panik terlihat jelas di wajahnya. Linlong mengabaikannya dan diam-diam melantunkan dua istilah rune. Saat dia melantunkan, blut Sobing Diamond segera menjadi seukuran kepalan tangan, dan warnanya sangat merah, seolah-olah energi darah dalam jumlah tak terbatas akan keluar darinya. Mo Ying segera merasakan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Ini adalah blut Sobing Diamond, sesuatu yang dimiliki keluarga kerajaan klan iblis. Bagaimana caramu memilikinya? Memikirkan sesuatu, Mo Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Klan setan. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, sebagian besar orang dari aliran sesat di daerah itu menjadi bingung. Hanya para tetua dan Huo Zheng Cheng yang tahu apa arti kata-kata ini. Mereka segera menatap Lin Long dengan kaget. Tentu saja, mereka hanya mengetahui klan iblis, tetapi mereka tidak tahu apa itu berlian terisak darah. Lin Long masih mengabaikannya. Sebaliknya, dia membuat blut Sobing Diamond berputar, dan pada saat berikutnya, dia langsung menyerang Mo Ying. Ah! Kemudian, di tengah tangisan Mo Ying, blut Sobing Diamond melepaskan kekuatan hisap yang kuat, langsung menyedotnya ke dalam blut Sobing Diamond. Sun Budi Earth Situation Later Detection Leng Zhu Yang Ke Begitu berada di dalam berlian terisak darah, Mo Ying secara alami melihat Yin Yi dan pangeran ketiga. Dia pertama kali melihat Yin Yi, dan ketika dia melihat Yin Yi, dia sedikit terkejut. Yin Yi jelas merupakan iblis yang memiliki hubungan dengan sekte iblis. Ketika dia melihat pangeran ketiga, keterkejutan di wajahnya menjadi semakin hebat. Dia menyadari bahwa pangeran ketiga jelas merupakan anggota keluarga kerajaan klan iblis. Sun Ketidakjauh Kapal Hantu Mempelajari Teknik Menangkap Bulan Sun Ketidakjauh Kapal Hantu Mempelajari Teknik Menangkap Bulan sebelum melakukan hal-hal ini, Linlong terlebih dahulu melakukan hal lain, yaitu menggunakan waktu ini untuk meramu pil guna menyelamatkan Jing Suan. Dia sudah bertanya pada Mo Ying sebelumnya, dan dia tahu bahwa Jing Suan perlu diselamatkan. Namun, Mo Ying tidak memilikinya. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian rela dijebak oleh anak ini? Begitu dia memastikan hal ini, dia langsung berteriak. Kemudian, dia mendapat ide, jika kita bertiga bekerja sama, kita pasti punya kesempatan untuk keluar dari Blood Sobing Diamond ini. Karena kamu di sini, kamu masih ingin pergi. Yin Yi dan pangeran ketiga langsung mencibir. Keduanya segera mulai berkelahi. Bagaimana Mo Ying bisa melawan mereka? Segera, dia hanya bisa memohon belas kasihan, dan di bawah tekanan mereka, dia mengakui Linlong sebagai tuannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte iblis secara alami terkejut. Mereka semua bisa melihat bahwa dua jiwa di dalamnya tidak lebih lemah dari Mo Ying. Tuan Mudalin sungguh luar biasa. Dia sudah menaklupkan kedua iblis itu. Mereka semua berpikir dengan heran. Pada saat ini, orang-orang yang masih memiliki pemikiran menyerah sepenuhnya. Mereka tidak ingin terjebak dalam hal kecil seperti Mo Ying. Setelah itu, Linlong menyingkirkan Weeping Blood Diamond. Musuh hantu tak terpelajar sumo mengganggu sisi yang utama. Kemudian, dia melihat ke arah Huo Zheng Cheng dan anggota sekte iblis lainnya dan berkata, saya akan mencari tempat untuk memurnikan tubuh utama dan jiwa dewa dari seribu api setan terlebih dahulu. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda, sekte menguasai. Tuan Mudalin, yakinlah dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Serahkan sisanya padaku. Huo Zheng Cheng segera mengangguk. Dia segera meminta seorang tetua mengatur tempat untuk Linlong. Ini adalah ruangan yang belum dihancurkan oleh Mo Ying. Setelah memasuki ruangan ini, Linlong tidak segera mengendalikan apinya. Sebaliknya, dia mengeluarkan boneka Rune. Meskipun dia mempercayai Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, melepaskan boneka rahasia itu membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah itu, dia masih belum segera mengendalikan roh seribu api iblis. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Weeping Blood Diamond. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk bertanya pada Mo Ying tentang seribu api iblis. Bagaimanapun, Mo Ying memiliki seribu api iblis begitu lama, dia pasti tahu lebih banyak darinya. Mo Ying sudah benar-benar tenang dan tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Dia menceritakan semua yang dia tahu. Setelah cukup banyak bertanya, Linlong memutuskan untuk mulai mengendalikan roh seribu api setan. Sebelumnya, dia dan Mo Ying tidak bisa mengendalikan roh seribu setan api. Alasannya sederhana, mereka hanya memiliki tubuh utama dan jiwa dewa. Mereka tidak memiliki kondisi untuk mengendalikan roh seribu api iblis. Setelah beberapa saat, Linlong mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa dia memiliki terlalu banyak api rohani dalam dirinya. Mengingat tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan sepuluh ribu api iblis. Sepertinya dia harus menyerah pada satu api roh. Linlong mempertimbangkan pro dan kontra dan segera mengambil keputusan. Itu untuk menghilangkan api iblis merah. Alasan kenapa dia memilih untuk menghilangkan api iblis merah adalah karena seni iblisnya saat ini tidak kuat. Efek api setan merah tidak bisa dibandingkan dengan api spiritual lainnya. Selain itu, setelah menyempurnakan api seribu setan, efek api setan merah akan berkurang. Menggabungkan dua alasan ini, dia secara alami memilih untuk menghilangkan api iblis merah. Linlong jelas tidak akan membiarkan api iblis merah menjadi sia-sia seperti itu. Dia berencana memberikannya kepada Huo Kinghan. Mungkin api setan merah bisa menyatu dengan api setan biru merah milik Kinghan karena hal ini. Linlong bahkan punya pemikiran seperti itu. Sebelum melakukan hal ini, Linlong harus melakukan hal lain. Dia harus menggunakan waktu ini untuk meramu pil guna menyelamatkan Jingxuan. Dia sudah bertanya pada Mo Ying sebelumnya dan tahu bahwa itu adalah pil yang diperlukan untuk menyelamatkan Jingxuan. Mo Ying tidak memilikinya. Namun, Linlong memiliki bahannya dan dia bisa membuatnya sendiri, jadi dia tidak khawatir. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil menyempurnakan pilnya. Setelah selesai, dia meminta seseorang membawanya ke Jingxuan. Kemudian, dia meminta seseorang memanggil Huo Kinghan. Karena mereka tahu tentang hubungan Huo Kinghan dan Linlong, orang-orang klan iblis tidak berpikir ada yang salah jika mereka berduaan saja. Linli, ada apa? Huo Kinghan bertanya begitu dia masuk. Dia tidak mengira Linlong memanggilnya untuk itu. Seperti ini, aku berencana memberimu api iblis merah, kata Linlong sambil tersenyum. Api iblis merah, kamu ingin memberikannya padaku, Anda tidak membutuhkannya untuk diri Anda sendiri. Huo Kinghan terkejut. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, ditambah lagi, api roh sudah ada padamu. Bagaimana kamu bisa memadamkannya? Jangan khawatir, aku bisa mengeluarkannya, kata Linlong sambil tersenyum. Linlong secara alami menggunakan metode penjarahan. Cara ini tidak hanya dapat menjara api roh orang lain, tetapi juga memisahkan api rohnya sendiri. Tidak, Linli, gunakan sendiri. Aku tidak menginginkannya. Huo Kinghan segera menggelengkan kepalanya. Dia hanya berpikir Linlong melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Kinghan, alasan kenapa aku memberikannya padamu adalah karena api roh ini sudah tidak berguna bagiku. Jika aku ingin memurnikan api seribu iblis, aku harus mengeluarkannya. Kamu juga harus tahu kalau aku punya banyak api roh padaku. Linlong segera menjelaskan setelah melihat pikiran Huo Kinghan. Apakah begitu? Huo Kinghan mau tidak mau berkata. Dia masih mengkhawatirkan Linlong, jadi dia segera berkata, jika itu merepotkanmu, hancurkan saja. Tidak merepotkan? Akan cepat, kata Linlong. Benar-benar. Benar-benar. Musuhnya jauh, dan musuhnya jauh. Mendengar jaminan Linlong, Huo Kinghan akhirnya berkata, baiklah, saya terima. Segera, Linlong memisahkan api iblis merah dari tubuhnya dan memberikannya kepada Huo Kinghan. Tidak jauh dari situ, Linlong belajar dari menerima Sun Fang Gu Yuan. Setelah menerima api iblis merah, Huo Kinghan dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada Linlong sebelum pergi. Fang Gu Yuan melihat ini dan orang-orang sekte iblis terkejut. Mereka bisa melihat bahwa dua jiwa di dalamnya tidak lebih lemah dari Mo Ying. Setelah Huo Kinghan pergi, Linlong mulai menyempurnakan api seribu setan. Memurnikan api seribu setan tidaklah mudah. Dibandingkan dengan api roh lain yang dimilikinya, api seribu setan benar-benar anomali. Bagian tersulitnya adalah jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya di 10 ribu api iblis. Karena itu, meskipun Linlong memiliki banyak pengalaman dalam memurnikan api roh dan belajar banyak tentang seribu api iblis dari Mo Ying, dia dengan cepat jatuh ke dalam kesulitan. Itu tidak semudah memurnikan api roh lainnya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu dan Linlong masih belum mengalami kemajuan apapun. Musuhnya jauh, bolanya dingin. Dalam beberapa hari ini, Jing Xuan pulih sepenuhnya. Apa yang membuat Huo Zheng Cheng dan orang-orang sekte iblis bahagia adalah Jing Xuan mendapat manfaat dari bencana tersebut dan kekuatannya meningkat pesat. Mengetahui bahwa alasan dia bisa pulih adalah karena Linlong, Jing Xuan jelas ingin berterima kasih padanya, tetapi mengetahui bahwa Linlong sedang dalam pelatihan sendirian untuk memurnikan api seribu setan, dia mengesampingkan pemikiran ini untuk saat ini. Sedangkan untuk Huo Qinghan, Huo Zheng Cheng juga memperhatikan bahwa dia membuat kemajuan. Dia merasa api iblis merah di sekitar Huo Qinghan jelas menunjukkan tanda-tanda menyatu dengan api iblis merah biru. Huo Qinghan jelas memberitahu Huo Zheng Cheng bahwa dia akan memurnikan api iblis merah dari Linlong. Tentu saja, Huo Qinghan tidak bisa menggunakan api iblis merah dan api iblis merah biru secara bersamaan seperti Linlong. Apa yang bisa dia lakukan adalah menggabungkan dua api roh menjadi satu. Ini karena kedua api roh itu berasal dari sumber yang sama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Di satu sisi, Huo Qinghan sedang memadukan dan menyempurnakan api setan merah dan api setan biru merah, dan di sisi lain, Linlong sedang menyempurnakan api seribu setan. Hal seperti itu bisa dikatakan sebagai berkah ganda bagi sekte iblis, jadi orang-orang dari sekte iblis secara alami sangat bahagia akhir-akhir ini. Tentu saja, mereka juga khawatir karena Huo Qinghan mungkin tidak dapat benar-benar bergabung. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah Linlong. Setelah beberapa hari, Linlong masih belum melakukan apapun. Seribu dua ratus empat belas. Setelah beberapa hari, Huo Qinghan akhirnya keluar dari pelatihan tertutupnya. Begitu dia berjalan keluar, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya yang sedang menunggu di luar tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kinghan, bagaimana kabarnya? Bisakah kamu benar-benar memadukan dan memurnikan kedua api spiritual itu? Dalam dua hari terakhir, karena suatu alasan, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan dua api spiritual, jadi dia tentu saja khawatir Huo Qinghan tidak dapat sepenuhnya memurnikan dan menggabungkannya. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah sepenuhnya menggabungkan dan menyempurnakan kedua api spiritual itu. Huo Qinghan tersenyum. Itu hebat. Mendengar perkataan Huo Qinghan, Huo Zheng Cheng bahkan melompat ke girangan seperti anak kecil. Selamat Kinghan, selamat Soverein. Orang-orang yang menunggu di luar bersama Huo Zheng Cheng segera memberi selamat padanya. Senyuman juga muncul di wajah mereka, karena Huo Qinghan adalah anggota sekte iblis mereka. Untuk dapat memadukan kedua api spiritual ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan kekuatan sekte iblis mereka pasti akan meningkat pesat. Kinghan, gunakan itu untuk kita lihat. Mari kita lihat kekuatan seperti apa yang dimiliki kedua api spiritual ini setelah digabungkan. Huo Zheng Cheng lalu berkata, Membuat musuh menjauh, membuat musuh menjauh, membuat musuh menjauh. Benar, kami juga ingin tahu seberapa kuat kedua api spiritual ini setelah digabungkan. Yang lain juga berkata, Ini bukan tempatnya, ayo keluar. Melihat betapa cemasnya Huo Zheng Cheng dan yang lainnya, Huo Qinghan tidak bisa menahan senyum. Batuk, batuk, aku lupa. Ayo pergi ke tempat kosong di luar. Mendengar kata-kata Huo Qinghan, Huo Zheng Cheng mau tidak mau berkata dengan canggung. Segera setelah itu, sekelompok orang tiba di halaman luar. Begitu mereka tiba, semua orang segera mundur. Adapun Huo Qinghan, dia menyalakan api spiritual di tubuhnya. Sesaat kemudian, nyala api merah dan biru menyala di tubuhnya. Itu sangat berbeda dengan saat dia mengaktifkan api setan biru-merah. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan api setan biru-merah, meskipun warnanya juga merah dan biru, jelas ada lebih banyak warna biru. Tapi sekarang, warna merah dan biru pada dasarnya sama. Yang terpenting, kedua warna ini seolah menyatu menjadi satu. Melihat situasi ini, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya hanya bisa menganggupkan kepala. Ayah, perhatikan baik-baik. Pada saat ini, kata Huo Qinghan, dan kemudian langsung membenturkan telapak tangannya ke arah batu besar di depannya. Dalam sekejap, nyala api yang berganti-ganti antara merah dan biru segera menyerang batu tersebut. Boom! Dengan suara ini, batu itu hancur menjadi bubuk. Qinghan, kekuatanmu sepertinya meningkat banyak. Itu pasti hasil perpaduan dua api spiritual. Orang-orang di sekitarnya segera berseru kagum. Mereka tidak mencoba untuk menjilat Huo Qinghan, tetapi mereka benar-benar merasa kekuatannya telah meningkat. Qinghan, berdebatlah denganku. Ayah, aku ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatanmu, kata Huo Zheng Cheng kepada Huo Qinghan. Pertukaran semacam ini sangat normal, jadi Huo Qinghan berkata tanpa ragu, oke. Pada saat itu, penonton mundur lebih jauh, meninggalkan Huo Qinghan dan Huo Zheng Cheng di tengah arena. Kemudian, Huo Zheng Cheng menyalakan api spiritual di tubuhnya. Lalu, dia menyerang Huo Qinghan dengan telapak tangannya. Huo Qinghan secara alami menghadapi serangannya dengan telapak tangannya sendiri. Energi telapak tangannya secara alami membawa nyala api spiritual yang menyatu. Boom! Dengan serangan telapak tangan yang kuat, keduanya terpaksa mundur. Sepertinya mereka berimbang. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya menghela nafas kagum. Sebelumnya, kekuatan Qinghan jauh lebih rendah daripada Master Sekte. Sekarang dia memiliki api spiritual semacam ini, dia sebenarnya mampu bertarung dengan Master Sekte sejauh ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya api spiritual ini. Qinghan, api spiritual semacam ini sangat kuat. Sepertinya di masa depan, selain Tuan Mudalin, kamu akan menjadi orang nomor satu di Sekte Iblis kami. Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia mengetahui kekuatan Huo Qinghan dengan sangat baik, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Huo Qinghan. Qinghan, apa yang kamu rencanakan untuk menyebut api spiritual semacam ini setelah fusi? Kemudian, seorang ketua bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bertanya kepada Tuan Mudalin sebelumnya, dan dia bercanda bahwa kita harus menyebutnya api iblis Huo Lin. Saya tidak bisa memikirkan nama lain, jadi saya akan menyebutnya api iblis Lin Huo. Huo Qinghan tersenyum dan berkata, api iblis Lin Huo mendengar ini, orang-orang di Sekte Iblis tercengang. Mereka dengan cepat memahami arti keempat kata ini. Bagus, bagus, bagus. Sebut saja begitu, Huo Zheng Cheng berteriak kegirangan. Dia, yang mengetahui arti dari empat kata ini, tahu bahwa dengan lapisan makna ini, selama Sekte Iblis mereka tidak menghadapi musuh yang kuat, tidak akan terjadi apa-apa. Karena dia tahu bahwa Lin Long tidak akan hanya berada pada kekuatannya saat ini di masa depan. Dia pasti akan menjadi semakin kuat. Bagaimana dengan Tuan Mudalin? Dia juga telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Apakah dia sudah memurnikan api sepuluh ribu iblis? Huo Qinghan dengan cepat bertanya. Tuan Mudalin, saya tidak melihat gerakan apapun darinya. Seorang tetua segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, pengalaman, pengetahuan, dan kekuatan Tuan Mudalin jauh lebih kuat dari saya. Mengapa tidak ada pergerakan apapun darinya? Huo Qinghan merasa sedikit cemas. Dia tahu bahwa jika bukan karena bimbingan dan nasihat Lin Long sebelumnya, dan jika dia tidak mengikuti metode Lin Long ketika dia menemui kesulitan dalam menyempurnakan kedua api spiritual ini, dia tidak akan mampu menyempurnakan dan menggabungkan keduanya. Api Rohani Qinghan, Tuan Mudalin tidak memurnikan api spiritual biasa, tetapi sepuluh ribu api iblis. Menurut apa yang saya tahu, bahkan nenek moyang kita tidak dapat memurnikan api spiritual semacam ini saat itu. Karena itu, api spiritual ini memiliki selalu ditempatkan di dunia rahasia sekte iblis kami. Huo Zhengcheng berkata dengan serius. Sun ke kiyu di guiho su leng mo jie mengamuk. Apakah begitu? Huo Qinghan terkejut. Dia tidak menyangka bahkan leluhur mereka tidak dapat memurnikan sepuluh ribu api iblis. Jie kiyu di guiho su leng mo jie teknik api mengamuk. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti tingkat keberhasilan Tuan Mudalin sangat rendah? Huo Qinghan merasa khawatir. Meski begitu, Tuan Mudalin bukanlah orang biasa. Menurut saya, pengetahuan dan pengalamannya sudah melampaui nenek moyang kita saat itu. Jadi, peluangnya sangat besar, kata Huo Zhengcheng. Huo Zhengcheng tentu saja tidak menghibur Huo Qinghan, tapi dia benar-benar merasa ada kemungkinan seperti itu. Itu bagus. Huo Qinghan mau tidak mau berkata. Mulailah perseteruan, bukan perahu persegi, belajar menemui bulan terlalu sejuk. Meskipun itu yang dia katakan, dia secara alami sangat khawatir tentang Linlong. Berita tentang Huo Qinghan yang menggabungkan api setan merah dan api setan biru merah dengan cepat menyebar ke seluruh sekte setan. Mendengar ini, orang-orang dari sekte iblis secara alami melompat ke girangan. Bahkan ada beberapa gadis muda yang iri dengan Huo Qinghan. Mereka merasa jika mereka berada di posisi Huo Qinghan, merekalah yang akan memperoleh api setan merah. Jingxuan tentu saja mendengar tentang ini juga. Aku sangat iri pada kakak senior Qinghan. Sayang sekali kekuatanku terlalu lemah. Jika bukan karena ini, aku juga akan bisa bertarung dengan kakak mudalin, gumam Jingxuan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Jingxuan, kamu bisa melakukannya. Kamu pasti akan menjadi seniman bela diri yang kuat yang dapat membantu saudara mudalin. Waktu berlalu dengan lambat, dan tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Suatu hari setelah beberapa hari ini, Linlong akhirnya keluar dari rumah itu. Melihat Linlong keluar begitu saja, orang-orang dari Sekte Iblis yang menunggu di luar segera merasakan ada yang tidak beres. Ini karena tidak ada fluktuasi energi di rumah Linlong selama periode waktu ini. Jika penyempurnaannya berhasil, keadaannya tidak akan seperti ini sama sekali. Oleh karena itu, melihat Linlong keluar begitu saja, untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Setelah beberapa saat, Huo Zheng Cheng akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, Tuan Mudalin, bagaimana kabarnya? Pemimpin Sekte Huo, jangan khawatir. Saya sudah menyempurnakan 10 ribu api iblis, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Benar-benar, mendengar kata-kata Linlong, orang-orang dari Sekte Iblis segera menunjukkan ekspresi gembira. Saya tahu Anda pasti akan berhasil, Linli. Huo Kinghan juga tersenyum bahagia. Kinghan, apa kabar? Apakah kamu berhasil menggabungkan kedua jenis api spiritual? Linlong bertanya. Berkat kamu, aku berhasil menggabungkannya. Dengan itu, sekumpulan api muncul di telapak tangan Huo Kinghan. Melihat warna kumpulan api, Linlong tahu bahwa Huo Kinghan telah berhasil menyatukannya. Kinghan, lumayan, Linlong tidak bisa tidak memuji. Pada saat ini, seseorang dari Sekte Iblis bertanya, Tuan Mudalin, bisakah Anda mengizinkan kami melihat 10 ribu api iblis? Meskipun Linlong mengatakan bahwa dia telah berhasil menyempurnakannya, mereka tidak akan berani mempercayainya jika mereka tidak melihat Linlong menampilkan 10 ribu api iblis. Bagaimanapun, mereka tidak merasakan fluktuasi energi apapun di rumah Linlong beberapa hari ini. Mereka tidak tahu bahwa dengan kekuatan Linlong saat ini, dan dengan bantuan susunan rahasia Sekte Iblis yang sudah berada di bawah kendalinya, tidak sulit baginya untuk tidak merasakannya. Perhatikan baik-baik, Linlong tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sekumpulan api segera muncul di telapak tangannya. Gugusan api tampak ilusi pada pandangan pertama, tapi itu terlihat jelas di tangan Linlong. Pada saat yang sama, mereka merasa seolah-olah ada banyak roh yang keluar dari api. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengetahui bahwa ini adalah seribu api setan? Selamat, Tuan Mudalin. Setelah memastikan bahwa Linlong benar-benar telah menyempurnakan 10 ribu api iblis, orang-orang dari Sekte Iblis semuanya mengucapkan selamat kepadanya. Kemudian, seseorang mau tidak mau bertanya, Tuan Mudalin, apakah api spiritual ini sangat sulit untuk Anda saring? Anda baru berhasil memperbaikinya setelah beberapa hari, seseorang mau tidak mau bertanya. Memang sangat sulit, tapi untungnya, setelah berkali-kali mencoba, akhirnya saya menyempurnakannya. Mengenai detailnya, saya tidak akan menceritakan semuanya kepada Anda, kata Linlong acuh tak acuh. Dalam beberapa hari terakhir, dia memang sangat menderita. Suatu kali, dia bahkan benar-benar tenggelam ke dalam jiwa yin dari 10 ribu api iblis. Untungnya, dia memiliki kemauan yang kuat dan rasa ilahi yang kuat. Kalau tidak, mungkin saja dia akan menderita penyimpangan Ki. Jika itu benar-benar masalahnya, dia mungkin akan berada dalam keadaan gila, dan dia bahkan mungkin akan memulai pembantaian di markas besar Sekte Iblis. Untungnya, dia berhasil menerobos pada akhirnya dan berhasil menyempurnakan seribu api iblis. Saya akan meninggalkan Sekte Iblis sekarang. Master Sekte Huo, jika ada sesuatu, tolong kirim seseorang untuk memberitahu saya, kata Linlong. Kamu akan meninggalkan Sekte Iblis. Huo Zhengcheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata ketika mendengar kata-kata Linlong. Mereka tidak menyangka Linlong akan pergi begitu cepat. Yang paling terkejut tentu saja adalah Huo Kinghan. Dia awalnya berpikir bahwa Linlong setidaknya akan tinggal untuk jangka waktu tertentu, dan dia tidak berharap dia pergi begitu cepat. Huo Kinghan awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Linlong, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya, karena dia tahu bahwa Sekte Iblis telah menderita kerugian besar kali ini, dan ada banyak hal yang membutuhkan bantuannya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Tuan Mudalin, jangan khawatir, serahkan urusan Sekte Iblis padaku. Huo Zhengcheng lalu menepuk dadanya dan menjamin. Dengan kata-kata Master Sekte Huo, saya dapat yakin, Linlong tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia melihat orang-orang di depannya, dan berkata kepada Jing Xuan yang berdiri di belakang kerumunan, kakak senior Jing Xuan, ikuti saya ke dalam sebentar. Jing Xuan juga telah menunggu Linlong di luar bersama orang banyak, tetapi mengetahui bahwa identitas dan kekuatannya lebih rendah, dia tidak berdiri di depan di tempat yang mencolok. Mendengar kata-kata Linlong, Jing Xuan senang karena Linlong tidak melupakannya. Lalu, dia tersipu. Tentu saja, itu karena Linlong ingin dia masuk ke dalam rumah. Menurutnya, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Linlong sebelumnya, dan jelas tidak baik bagi pria dan wanita sendirian seperti ini. Oleh karena itu, dia tertegun sejenak, seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Linlong. Kemudian, guru Jing Xuan berkata, Jing Xuan, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak ikut dengan Tuan Mudalin? kata Tuan Jing Xuan. Oh, Jing Xuan buru-buru menjawab. Dia, yang hatinya berkonflik, akhirnya mendengarkan tuannya. Karena guru telah mengatakannya, dan saya sangat menyukai saudara Mudalin, saya akan pergi ke sana. Saya akan melakukan apapun yang diminta oleh saudara Mudalin. Dengan pemikiran itu, dia berjalan menuju Linlong. Meskipun dia telah membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya, wajahnya menjadi lebih merah. Melihat Jing Xuan seperti ini, bagaimana mungkin Linlong tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dia tidak memanggil namanya, malah tersenyum, lalu berkata kepada Huo Kinghan, Kinghan, ikut juga. Apa yang seharusnya terjadi antara dia dan Linlong sudah terjadi, jadi wajar saja, dia tidak akan malu tentang apapun. Linlong ini hanya ingin melakukannya pada siang hari. Melihat situasi ini, beberapa pemuda yang mengagumi Huo Kinghan dan Jing Xuan mau tidak mau mengkritik dalam hati mereka. Tentu saja mereka hanya berani mengkritik dalam hati, dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Faktanya, mereka bahkan tidak berani menunjukkannya, karena kekuatan Linlong sudah jelas, dan otoritas Linlong saat ini berada di atas Huo Zeng Cheng. Di seluruh klan iblis, jika Linlong mengatakan satu hal, tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Saat ini, Huo Zeng Cheng berkata dengan wajah datar, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Apakah kalian tidak akan pergi? Mendengar kata-kata Huo Zeng Cheng, tidak ada seorang pun dari klan iblis yang berani tinggal, dan segera pergi. Adapun Huo Zeng Cheng, secara alami dia juga pergi. Kemudian, Linlong masuk ke dalam rumah bersama kedua wanita itu. 1215. Saya akan memperbarui bab terbaru kelahiran kembali Kaisar Wu sesegera mungkin. Memasuki ruangan, Huo Kinghan melihat ekspresi malu-malu Jing Xuan dan tidak bisa menahan tawa. Saudari junior Jing Xuan, jangan khawatir. Pangeran Lin bukanlah orang jahat. Dia tidak akan memakanmu. Kata-katanya tepat sasaran, menyebabkan wajah cantik Jing Xuan menjadi semakin merah. Linlong tidak bisa menahan senyum. Kinghan, jangan ganggu Jing Xuan. Tuan muda, apakah ada yang Anda butuhkan? Huo Kinghan bertanya. Mendengar pertanyaan Huo Kinghan, Linlong lupa bahwa dia tidak memberitahu mereka tentang identitasnya. Karena itu, ia segera mengungkapkan identitasnya. Kinghan, Jing Xuan, sebenarnya, nama asliku adalah Linlong. Kedua wanita itu tentu saja sedikit terkejut ketika mereka mendengar Linlong mengungkapkan identitasnya. Kemudian, Linlong berkata dengan serius, Aku memanggilmu bukan untuk hal lain, melainkan untuk membiarkanmu mempelajari beberapa seni iblis Mo Ying. Mempelajari teknik iblis Mo Ying. Kedua gadis itu kaget. Seni iblis Mo Ying benar-benar kuat dan mereka semua mendambakannya. Namun, bagi mereka, itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Mendengar Linlong mengatakan ini, mereka terkejut. Tapi, bukankah kamu memasukkan Mo Ying ke dalam hal itu? Kata Huo Kinghan. Kamu lupa satu hal, bahwa Mo Ying mengetahui teknik pemisahan jiwa. Kemudian, Linlong mengeluarkan berlian darah menangis itu. Di bawah perintahnya, Mo Ying membagi sebagian jiwanya. Segera, orang kulit putih kecil muncul di udara. Orang berkulit putih ini tampak mirip dengan Mo Ying, tetapi ia tidak ingat bahwa itu adalah bagian dari jiwa Mo Ying. Memikirkan kata-kata Linlong, Huo Kinghan mau tidak mau bertanya, Tuan muda, apakah Anda menyuruh kami mempelajari seni iblis Mo Ying dari jiwa ini? Benar, jiwa ini bahkan tidak mengingat hubungannya dengan Mo Ying, tetapi ia mengingat seni iblis Mo Ying dengan jelas. Anda dapat menggunakannya untuk berkultivasi di masa depan. Linlong tersenyum. Mendengar kata-kata Linlong, kedua wanita itu memperlihatkan ekspresi gembira. Itu hebat. Tetapi Tuan muda, bagaimana kita mengendalikan orang kecil ini? Huo Kinghan bertanya. Linlong segera mengeluarkan cincin hitam dan berkata, ini adalah cincin pemeliharaan jiwa. Ini dapat memberi makan jiwa yang terbelah ini. Di masa depan, kamu dapat menggunakannya untuk memberi makan jiwa yang terbelah ini. Ketika kamu ingin berlatih seni iblis, kamu dapat melepaskannya. Dia. Dia menemukan cincin pemeliharaan jiwa pada Mo Ying. Karena itu, Linlong segera menyerahkan cincin itu. Huo Kinghan adalah yang paling dekat, jadi dia orang pertama yang menerima cincin Linlong. Namun, setelah melihat ke arah Jing Xuan, dia berkata, Saudari Junior Jing Xuan, lihatlah dulu. Selain itu, kamu juga dapat menyimpan cincin ini di masa depan. Saya akan menanyakanmu kembali ketika saya ingin berkultivasi. Jing Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Kinghan, itu tidak baik. Tuan Mudalin berkata itu untuk kita berdua. Saya tidak bisa memonopolinya. Saudari Junior Jing Xuan, ini berbeda. Saya telah menerima bantuan Tuan Muda dan mendapatkan api iblis merah. Jadi, saya tidak akan mengambil keuntungan dari ini, kata Huo Kinghan. Melihat keduanya seperti ini, Linlong tidak bisa menahan senyum, bagaimana kalau begini, kalian berdua bisa menerimanya untuk jangka waktu tertentu. Usulan ini langsung disetujui oleh kedua wanita tersebut. Alasan Linlong membuat jiwa terbelah ini adalah karena dia merasa kasihan pada Jing Xuan. Jika dia tidak melakukan sesuatu untuknya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Baiklah, tidak ada yang lain. Kalian semua harus fokus pada pengembangan seni iblis untuk meningkatkan kekuatan kalian, kata Linlong. Kemudian, karena kengganan kedua wanita itu, Linlong meninggalkan sekte iblis. Setelah meninggalkan sekte iblis, Linlong berencana pergi ke keluarga Liang di kota Linjiang wilayah timur. Alasan dia pergi ke sana adalah untuk buah kecantikan. Menurut Liang Cheng Lu, ini adalah periode ketika buah kecantikan matang. Jadi, ini saat yang tepat untuk pergi ke sana sekarang. Saat Linlong sedang menuju kota Riverside, di dunia tersembunyi di dalam alam mistik tersembunyi, seorang gadis muda dari klan iblis sedang duduk di tepi tebing dengan ekspresi kecewa. Jika Linlong ada di sini, dia pasti bisa mengatakan bahwa tebing ini adalah tebing bela diri ekstrim. Gadis klan iblis ini secara alami adalah Meisa. Linli, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum pergi. Meisa bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, air mata mengalir di pipinya. Dia mendengar bahwa Linlong menghilang setelah datang ke tebing taiwu bersama ayahnya. Jadi, dia datang ke sini untuk mencari Linlong tanpa sepengetahuan raja iblis kota bulan kuno, berharap bisa bertemu dengannya. Siapa sangka setelah mencari berhari-hari, dia tetap tidak bisa menemukan Linlong. Karena dia tidak dapat menemukan Linlong, dia secara alami mengira Linlong telah pergi. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Linlong pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya, dia tentu saja merasa sedih. Meisa, Meisa, kamu di mana? Tiba-tiba, suara raja iblis kota bulan kuno datang dari bawah tebing. Meisa mendongak dan menemukan bahwa raja iblis kota bulan kuno sedang memimpin sekelompok iblis untuk mencarinya. Hati Meisa sedang kacau. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi, dia hanya duduk di tebing dan mengabaikan raja iblis kota bulan kuno dan yang lainnya. Raja iblis kota bulan kuno secara alami terbakar kecemasan. Setelah mengetahui bahwa Meisa mungkin keluar untuk mencari Linlong, raja iblis kota bulan kuno, yang memahami Meisa dan khawatir sesuatu akan terjadi padanya, secara alami keluar untuk mencarinya. Siapa sangka setelah beberapa hari, Meisa masih belum bisa ditemukan. Setelah menelpon untuk waktu yang lama dan melihat bahwa tidak ada jawaban, raja iblis kota bulan kuno tidak bisa menahan alisnya. Kemudian, dia memanggil seorang tetua dan langsung memarahi, ada apa? Kalian sangat kuat. Setelah mencari selama berhari-hari, kalian masih tidak dapat menemukan Meisa di tebing bela diri ekstrim yang kecil ini. Alasan kenapa dia yakin Meisa ada di sini secara alami karena dia telah menemukan beberapa jejak Meisa di tebing taiwu ini. Tetua itu tersenyum pahit dan berkata, Kaisar iblis, tebing bela diri ekstrim ini tidaklah kecil. Selain itu, ada susunan rahasia yang samar-samar hadir di sini yang menghalangi sebagian besar rasa ilahi kita. Selain itu, putri Meisa seharusnya sengaja bersembunyi darinya. Kami, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukannya. Cepat pergi dan temukan dia. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukannya. Raja iblis kota bulan kuno meraung. Ya, Raja iblis, setelah menjawab, tetua itu buru-buru pergi mencari lagi. Namun, setelah sekian lama mencari, mereka tetap tidak dapat menemukan Meisa. Anak ini, apakah dia akan melakukan sesuatu yang bodoh? Raja iblis kota bulan kuno tidak bisa tidak khawatir. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras, Meisa, Tuan Mudalin meninggalkan sesuatu untukku sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa jika dia benar-benar tidak kembali setelah jangkau waktu tertentu, dia akan memberikannya kepadamu. Raja iblis kota bulan kuno sekarang menjadi ras iblis biasa. Berteriak seperti ini bisa dengan mudah melukai tenggorokannya, tapi dia tidak peduli lagi. Dia hanya berharap Meisa bisa mendengarnya. Setelah beberapa saat, yang membuatnya sangat bahagia adalah di atas kepalanya, yang merupakan puncak tebing, terdengar sebuah suara. Ayah, apakah ini benar? Raja iblis kota bulan kuno mengangkat kepalanya dan melihat sosok buram berdiri di atas tebing. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Meisa. Raja iblis, orang yang berada di puncak tebing adalah putri Meisa. Pada saat ini, ras iblis di samping Raja iblis kota bulan kuno berkata. Setelah memastikan bahwa itu adalah Meisa, Raja iblis kota bulan kuno langsung sangat gembira. Meisa, itu benar sekali. Jika kamu turun, Ayah akan memberikannya padamu. Linlong memang memberikan sesuatu kepada Raja iblis kota bulan kuno dan memberitahunya bahwa jika dia benar-benar pergi, dia harus memberikannya kepada Meisa setelah jangka waktu tertentu. Karena baru beberapa hari berlalu, Raja iblis kota bulan kuno tidak menyebutkan masalah ini kepada Meisa. Sekarang dia melihat Meisa dalam keadaan ini, dia tidak peduli dengan janjinya sebelumnya dan langsung mengatakan masalah ini. Ayah, aku akan turun sekarang. Di atas tebing, Meisa berkata dengan lantang. Saat ini, air matanya tidak bisa tidak mengalir. Setelah mengatakan ini, tanpa pikir panjang, dia langsung melompat turun dari tebing. Meskipun tebing ini tinggi, sebagai seniman bela diri ras iblis, ada banyak pohon di bawahnya, jadi melompat ke bawah seperti ini wajar saja. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Raja iblis kota bulan kuno adalah saat Meisa melompat turun dari tebing, sosoknya langsung menghilang tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Raja iblis kota bulan kuno terkejut. Kemudian dia langsung memerintahkan orang-orang di sampingnya untuk menyelidikinya. Sekelompok ras iblis segera datang ke puncak tebing, tetapi setelah memeriksa dengan cermat, beberapa ras iblis bahkan belajar dari Meisa dan melompat turun. Namun mereka menyadari bahwa mereka tidak menghilang secara tiba-tiba seperti Meisa. Setelah kelompok tetua berdiskusi, wajah mereka berubah jelek ketika mereka berkata kepada Kaisar iblis, Kaisar iblis, seharusnya ada runik aray di sini. Setelah putri Meisa melompat turun dari atas, dia memasuki runik aray. Dengan kekuatan kita, tidak ada cara untuk menemukan runik aray ini. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukannya, pergilah dan temukan itu untukku. Raja iblis kota bulan kuno berkata dengan marah. Namun, setelah sekelompok ras iblis berusaha keras selama setengah hari, masih belum ada hasil. Dalam keputus asaan, Raja iblis kota bulan kuno hanya bisa meminta bantuan dari umat manusia. Meskipun kemampuan umat manusia jauh lebih lemah daripada kemampuan mereka, dia hanya bisa mencoba melakukan upaya putus asa. Ketika umat manusia mendengar bahwa Meisa hilang di tebing taiwu, mereka secara alami segera mengirimkan semua ahli untuk mencari bersama. Sebelumnya, Meisa telah membela umat manusia di kota bulan kuno, jadi umat manusia semua mengingatnya, jadi mereka semua berusaha semaksimal mungkin. Namun, hasilnya tetap sama. Mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan Meisa sepertinya menghilang begitu saja. Meisa secara alami memasuki desa tempat Gutua berada. Alasan mengapa ras iblis lain tidak bisa masuk menggunakan metode yang sama adalah karena Gutua telah menutup lorong itu untuk sementara. Meisa segera melihat Gutua. Orang tua, bisakah kamu membiarkan aku meninggalkan tempat ini? Meisa berkata begitu dia melihat Gutua. Setelah Raja Iblis Kota Bulan Kuno mengatakan bahwa Linlong meninggalkan sesuatu, dia tidak sabar untuk segera melihatnya, jadi meskipun dunia tempat dia berada sangat aneh, dia tidak peduli. Melihat Meisa, Gutua tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menjawab, tapi bertanya, Meisa, apa hubunganmu dengan Linli? Meisa telah berada di tebing taiwu selama berhari-hari, dan Gutua telah melihat segalanya, jadi setiap gerakan Meisa tidak bisa disembunyikan darinya. Kamu juga kenal Linli? Meisa terkejut. Tentu saja, dia pernah datang ke tempatku sebelumnya. Gutua tersenyum. Lalu apakah dia masih di sini? Mata Meisa langsung berbinar. Dia sudah pergi. Gutua menggelengkan kepalanya. Dia telah meninggalkan dunia ini. Kata-kata Gutua memiliki makna tersembunyi, dan Meisa yang pintar mengetahuinya, jadi dia segera bertanya, lalu kemana dia pergi? Tapi, bisakah kamu memberitahuku? Bisakah kamu membawaku ke sana? Aku tidak bisa membawamu ke sana, tapi jika kamu punya kekuatan, aku bisa membukakan jalan bagimu untuk meninggalkan dunia ini dan menemukannya, kata Gutua dengan sungguh-sungguh. Gutua sekarang sedikit menyayangi gadis kecil ini, tapi dia tahu bahwa membiarkan Meisa pergi begitu saja mungkin akan merugikannya, jadi dia membuat syarat seperti itu. Itu hebat. Mendengar perkataan Gutua, Meisa langsung tersenyum, lalu buru-buru berkata, Pak tua, kekuatan macam apa yang harus saya tinggalkan? Setidaknya mencapai level Linli, kata Gutua. Tingkat kekuatan Linli, mendengar perkataan Old Gu, Meisa langsung menjadi kecewa. Orang tua, bahkan ayahku bukanlah tandingan Linli, tidak peduli seberapa banyak aku belajar, aku tidak dapat mencapai tingkat kekuatan Linli. Kenapa? Apakah kamu menyerah hanya karena kesulitan kecil ini? Kata Gutua dengan wajah datar. Tentu saja Meisa tidak akan menyerah, Meisa pasti akan bekerja keras. Meisa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Itu bagus. Melihat ekspresi Meisa, Gutua tidak bisa menahan senyum. Kemudian, Meisa langsung berlutut sambil berkata, Gedebuk, Pak tua, terimalah aku sebagai muridmu. Menurutnya, karena Gutua mengetahui tentangnya tanpa bertemu dengannya, dan bahkan berjanji akan membuka jalan di masa depan, dia pasti merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Oleh karena itu, dia secara alami berpikir untuk menjadi muridnya. Saya adalah eksistensi terkuat di dunia ini, bagaimana saya bisa menerima murid dengan begitu mudah? Yang membuat ekspresi Meisa berubah adalah Gutua tiba-tiba memasang wajah tegas. Kalau begitu, Pak tua, apa yang kamu ingin aku lakukan agar bisa menerimaku sebagai muridmu? Meisa buru-buru bertanya. Gutua tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi berbalik dan pergi. Meisa tidak bisa menahan ekspresi kecewa di wajahnya, tapi dia tidak berdiri. Orang tua, kamu bilang kamu bersedia membukakan jalan untukku, jadi kamu pasti tidak akan meremehkanku. Alasan kamu tidak mau menerimaku sebagai muridmu mungkin karena aku tidak tulus. Cukup, dengan pemikiran seperti itu, Meisa masih berlutut di tanah. Dia tidak hanya berlutut sebentar, juga tidak berlutut selama beberapa jam. Dia berlutut selama tiga hari penuh. Dengan keyakinan bahwa ketulusan dapat membelah logam dan batu, Meisa dengan paksa berlutut selama tiga hari. Meskipun dia memiliki garis keturunan ras iblis, berlutut selama tiga hari tanpa makan atau minum membuatnya pusing. Namun, dia tetap tidak berdiri. Pada hari keempat, dia akhirnya bertemu Gutua lagi. Orang tua, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai muridmu? Wajah Meisa langsung berseri-seri saat melihat Gutua. Kemauanmu melebihi ekspektasiku. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan hanya dengan kemauan keras. Kata Gutua. Meisa bersedia menanggung kesulitan. Meisa mengertakkan gigi. Baiklah, kalau begitu, aku akan menerimamu sebagai muridku. Kata Gutua. Saat ini, senyuman muncul di wajahnya. Sejujurnya, dia sangat puas dengan murid ini. Mendengar kata-kata Gutua, Meisa semakin senang. Salam, Tuan. Dia buru-buru berkata. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah terjatuh ke samping dan pingsan. 1216. Saya akan memperbarui bab terbaru kelahiran kembali Kaisar Wu sesegera mungkin. Linlong dengan cepat tiba di kota Riverside dan mendarat di sebuah gang di dalam kota. Pohon pelestarian kecantikan secara alami tidak berada di gang ini, tetapi di gunung tepi sungai paling tengah di kota tepi sungai. Alasan mengapa Linlong tidak pergi ke sana adalah karena ada runik aray yang relatif kuat di tempat pohon kecantikan tumbuh. Meskipun keluarga Liang tidak kuat, mereka telah menghabiskan beberapa upaya seumur hidup pada runik magic aray untuk melindungi pohon kecantikan. Oleh karena itu, runik magic aray ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan runik magic aray biasa. Tentu saja, dengan kekuatan Linlong saat ini, dia akan mampu menghancurkan formasi sihir rahasia setelah menghabiskan beberapa waktu dan tenaga. Namun, jika dia melakukan itu, keributan itu pasti akan membuat orang-orang di sekitarnya waspada. Akan sangat buruk jika seseorang mengetahui bahwa ada pohon kecantikan di gunung tersebut. Lagi pula, buah dari pohon kecantikan itu terbatas, dan tidak bisa dipindahkan. Begitu ditemukan, banyak ahli akan tertarik. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Linlong. Oleh karena itu, dia secara alami ingin mendapatkan buah kecantikan tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun keluarga Liang memiliki buah pengawet kecantikan, hanya Liang Chenglu dan beberapa tetua yang mengetahuinya. Tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Alasan mengapa Linlong datang ke sini adalah karena seorang tetua klan Liang tinggal di sini. Tetua ini membawa sebuah tanda. Jika dia menempatkannya bersama dengan token patriar klan Liang yang diperoleh Linlong dari Liang Chenglu, dia akan bisa langsung membuka formasi sihir rahasia yang melindungi buah kecantikan. Linlong tidak perlu berusaha keras untuk memecahkannya, dan dia tidak perlu membuat khawatir orang-orang di sekitarnya. Tetua keluarga Liang ini bermargalu. Meskipun dia adalah tetua keluarga Liang, dia jarang pergi ke keluarga Liang. Dia biasanya terlihat seperti orang tua biasa. Tetangga sekitar tidak akan pernah mengira bahwa lelaki tua ini adalah tetua keluarga Liang. Linlong segera tiba di halaman tempat tinggal Penatualu. Halaman itu sangat biasa dan terlihat sangat sunyi. Tidak ada satu orang pun di luar pintu. Linlong maju dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit dan sesosok wajah muda mengintip keluar. Setelah melihat Linlong, dia bertanya, Siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Saya adalah kerabat jauh Penatualu. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengannya. Saya ingin tahu apakah dia ada di sini. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Penatualu tidak ada di sini. Pemuda itu langsung menjawab, Silakan kembali. Saya ingat dengan benar. Bukankah Penatualu tinggal di sini? Linlong mengerutkan kening. Kalau ku bilang dia tidak ada di sini, berarti dia tidak ada di sini. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Cepat pergi. Ekspresi pria itu langsung berubah dingin. Saat dia berbicara, dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar. Sepertinya dia ingin segera mengusir Linlong. Saat pihak lain membuka pintu, Linlong melihat seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu melihat ke arah mereka. Saat ini, Pria parubaya itu mencaci maki pemuda itu. Luyu adalah kerabat jauh lu tua. Mengapa kamu mengusirnya? Pemuda itu tertegun sejenak, lalu dia bereaksi dengan cepat dan berkata, Saya pikir dia pembohong. Cepat biarkan dia masuk. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Luyu tidak menghentikan Linlong. Sebaliknya, dia membuka pintu dan membiarkan Linlong masuk. Adikku, bolehkah aku mengetahui namamu, dari mana asalmu, dan apa hubunganmu dengan penatu walu? Setelah masuk, pria parubaya itu segera mengukur Linlong. Pada saat ini, Linlong menyadari bahwa di dalam masih sangat sepi. Sepertinya hanya ada dua orang ini. Namun, dengan kekuatan spiritual Linlong yang kuat, dia dengan mudah menemukan bahwa ada beberapa prajurit kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Sepertinya ada yang salah. Linlong membuat penilaian seperti itu di dalam hatinya. Nama saya Linli, dan saya berasal dari desa Muran di kota Gongjiang. Kakek dari pihak ibu saya adalah sepupu penatualu, kata Linlong. Meskipun kota Gongjiang juga memiliki kata, Jiang, dalam namanya, namun letaknya agak jauh dari kota Linjiang. Apa hubunganmu dengannya? Luyu terkejut ketika mendengar kata-kata Linlong. Jadi itu adik Lin, pria parubaya itu menganggup dan bertanya, lalu mengapa kamu mencarinya? Sesuatu terjadi di kampung halamanku, dan hidupku tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ibuku memintaku datang ke kota Linjiang untuk mencari perlindungan dengan penatualu. Saya mendengar bahwa penatualu sangat kaya di sini, saat dia berbicara, Linlong melihat sekeliling dengan iri. Meskipun halaman ini terlihat biasa saja, namun dianggap cukup bagus di kota Linjiang. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Ketika penatualu kembali, saya akan memberitahunya tentang hal ini, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Apa hubunganmu dengan penatualu? Linlong bertanya dengan hati-hati. Saya hanyalah salah satu bawahan penatualu. Nama saya Zanfei, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Oh, ini paman Zan, kata Linlong patuh. Lu Yu, carikan kamar tamu untuk ditinggali adik Lin, kata pria parubaya itu segera. Adik, tolong ikuti aku, kata Lu Yu pada Linlong dan kemudian membawanya ke ruang tamu di sebelah kiri. Pada saat itu, Linlong menyadari bahwa pria parubaya di belakangnya tiba-tiba bergerak. Selain dia, prajurit lain yang bersembunyi di kegelapan juga bergerak di saat yang bersamaan. Mereka menyerang Linlong pada saat bersamaan. Dua prajurit terkuat di antara mereka hanya berada di tahap tengah dari alam Marsial Overlord. Bagaimana Linlong bisa menganggapnya serius? Saat energi telapak tangan mereka hendak mengenai dia, dia membalas dengan telapak tangan. Bang, 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 bang. Hanya dengan beberapa suara, beberapa dari mereka terluka para oleh Linlong dan jatuh ke tanah. Ketika Lu Yu melihat situasinya tidak baik, dia segera berlari keluar. Namun, saat dia mengambil langkah, energi telapak tangan Linlong telah tiba dan menjatuhkannya. Setelah menahan beberapa orang itu, Linlong langsung berjalan di depan pria parubaya itu. Berat, siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Pria parubaya yang menyebut dirinya Zanfei bertanya dengan heran. Dia awalnya berpikir bahwa Linlong paling banyak berada di tahap awal alam Marsial Overlord. Meskipun kekuatannya tampaknya lebih rendah dari mereka, dia tetap meminta beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menyangka kekuatan Linlong jauh lebih kuat dari mereka. Tidak masalah siapa aku. Aku hanya ingin bertanya, siapakah kalian? Linlong berkata dengan dingin. Selama periode waktu ini, dia sudah tahu bahwa orang-orang ini bukan dari keluarga Liang, juga bukan bawahan Penatualu. Mengapa kami harus memberitahumu siapa kami? Pria parubaya itu mendengus dingin. Oh, aku tidak takut kamu tidak memberitahuku. Melihat reaksi pria parubaya itu, Linlong tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia langsung memberikan beberapa batasan pada tubuh pria parubaya itu. Setelah pembatasan diberlakukan padanya dan dia disiksa, bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak memberitahu Linlong semuanya secara detail? Memang benar, seperti dugaan Linlong, orang-orang ini bukan dari keluarga Liang, tetapi dari keluarga Wang di kota Zhongjiang. Keluarga Wang jauh lebih berkuasa daripada keluarga Liang. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Selain itu, karena hilangnya Liang Chenglu yang tidak dapat dijelaskan, keluarga Liang bukanlah tandingan mereka. Hingga saat ini, mereka tampaknya telah menjatuhkan seluruh keluarga Liang. Namun, karena jangka waktu yang singkat, untuk menjaga keluarga Liang memiliki pengaruh lebih besar, mereka tetap tinggal di berbagai tempat di keluarga Liang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa pada keluarga Liang. Jika orang lain dari keluarga Liang datang mencari mereka, mereka akan segera membunuh mereka. Alasan mengapa Lu Yu ingin mengusir Linlong adalah karena dia merasa kekuatan Linlong tidak terlalu bagus, jadi dia tidak menganggap serius Linlong. Pria parubaya, Zhanfei, merasa Linlong tidak lemah, jadi dia membiarkan Linlong masuk. Setelah itu, apa yang baru saja terjadi terjadi. Setelah mendengar intinya, Linlong langsung bertanya, tahukah kamu mengapa keluarga Wang menyerang keluarga Liang? Linlong merasa pihak lain seharusnya menyerang karena pohon kecantikan. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu agak mustahil. Bagaimanapun, keluarga Liang telah bungkam selama bertahun-tahun, dan orang-orang di dekatnya bahkan tidak tahu bahwa ada pohon kecantikan di kota Linjiang. Linlong mengira pihak lain akan tahu, tetapi pihak lain menggelengkan kepalanya. Patriark tidak mengatakan alasannya. Karena pihak lain tidak tahu, Linlong tidak akan melanjutkan bertanya. Dia segera bertanya, bagaimana dengan tetua Lu dari keluarga Liang? Di mana dia sekarang? Jika pihak lain benar-benar datang untuk mengambil pohon kecantikan dan memaksa Penatualu untuk menyerahkan tokennya, maka dia sudah pergi ke Gunung Linjiang untuk mengambil buah kecantikan. Elder Lu saat ini dipenjara di penjara bawah tanah kediaman Liang, kata Zanfei jujur. Lalu, apakah kamu memaksakan sesuatu darinya? Linlong bertanya lagi. Tidak, Zanfei menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata Zanfei, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Tentu saja, dia masih harus menemui Penatualu untuk mengetahui apakah itu masalahnya. Bagaimanapun, Penatualu telah pergi untuk waktu yang lama, dan siapa yang tahu jika Patriar keluarga Wang telah memperoleh token dari Penatualu selama periode waktu ini. Setelah menjatuhkan mereka dengan satu serangan telapak tangan dan mengunci mereka di sebuah ruangan, Linlong langsung menuju kediaman Liang. Dengan kekuatan Linlong, dia dengan cepat memasuki ruang bawah tanah kediaman Liang tanpa ada yang menyadarinya. Di ruang bawah tanah, Linlong melihat Penatualu. Penatualu sebenarnya dikurung di sel terpisah yang menyelamatkan Linlong dari banyak masalah. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan orang tua ini? Ketika Penatualu melihat Linlong tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah, dia sangat gembira. Penatualu berusia sekitar 70 tahun, dan dia jelas-jelas disiksa selama periode waktu ini. Dia tampak kuyuh dan kuyuh. Jika kamu memberikan apa yang aku butuhkan, aku bisa mengeluarkanmu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu inginkan? Penatualu segera merasakan ada yang tidak beres ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Tentu saja, saya ingin token itu memasuki runik magic array di Gunung Linjiang, kata Linlong. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Liang kita memiliki pohon kecantikan dan aku memiliki tokennya? Penatualu mau tidak mau bertanya. Bahkan Patriar keluarga Wang tidak tahu bahwa dia memiliki token itu. Kalau tidak, dia pasti akan disiksa dengan lebih kejam. Kamu tidak akan tahu siapa aku bahkan jika aku memberitahumu. Kamu hanya perlu memberiku tokennya, kata Linlong. Tidak, aku dari keluarga Liang. Aku tidak akan memberikan token itu kepadamu bahkan jika aku mati. Penatualu menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Belum lagi tidak mungkin untuk memasuki formasi rahasia hanya dengan token perintahku. Hanya dengan mendapatkan token perintah dari Patriar Klan Liang kita dan menggabungkan keduanya menjadi satu maka kamu bisa masuk. Sedangkan untuk Patriar Klan Liang kita, miliknya keberadaannya tidak diketahui sejak lama. Sangat mustahil bagimu untuk mendapatkan token perintahnya, jadi menyerah saja. Penatualu mengucapkan kata-kata itu untuk memotong pikiran Linlong. Lagi pula, bahkan mereka tidak dapat menemukan Liang Chenglu setelah menghabiskan berhari-hari, jadi mereka tentu saja tidak berpikir bahwa Linlong dapat menemukan Liang Chenglu. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika mendengar itu. Kemudian, dia mengeluarkan token yang dia peroleh dari Liang Chenglu. Lihat ini, apa ini? Linlong berkata sambil mengangkat token di tangannya. Ini adalah token Patriar, yang juga merupakan token Patriar keluarga Liang. Dari mana Anda mendapatkannya? Tahukah Anda di mana Patriar kita sekarang? Penatualu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat token itu. Patriar kamu sudah mati, kata Linlong acuh tak acuh. Kamu berbohong, kata Penatualu tidak percaya. Karena kemampuan dan Tian rekod Linlong untuk menyembunyikan auranya, dia tidak bisa merasakan kekuatan Linlong. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Linlong dapat membunuh Patriar mereka. Hentikan omong kosong itu, beritahu aku di mana token itu berada, kata Linlong lagi. Tidak mungkin, saya tidak bisa memberitahu Anda di mana token itu berada, kata Penatualu dengan gigi terkatup. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia secara langsung membatasi tubuh Penatualu. Setelah beberapa saat, Penatualu hanya bisa memberitahu Linlong lokasi token itu. Token itu tidak ada pada Penatualu tetapi di sebuah ruangan di halaman rumahnya. Setelah Linlong menginterogasi Penatualu, dia mendengar serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari atas. Tampaknya orang-orang di luar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Linlong segera keluar dari ruang bawah tanah. Benar saja, begitu dia keluar dari ruang bawah tanah, tujuh atau delapan orang langsung mengelilinginya. Siapa kamu? Mereka langsung berteriak saat melihat Linlong. Linlong langsung menyerang mereka dengan telapak tangannya. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap lanjutan dari Rilem Martial Overlord. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mempedulikan mereka. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, beberapa dari mereka langsung terlempar. Semuanya? Ayo serang bersama. Melihat Linlong sangat kuat, orang-orang ini buru-buru bergegas maju. Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan oleh Linlong. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Linlong segera meninggalkan kediaman Liang dan berlari menuju halaman Tetualu. Segera, dia kembali ke halaman Penatualu dan menemukan tanda itu di bawah batu bata di dalam ruangan. Token itu awalnya ada pada Penatualu. Namun, ketika dia menyadari ada seseorang yang menyerangnya, dia punya ide dan menyembunyikannya. Setelah mendapatkan token tersebut, Linlong langsung pergi ke Gunung Linjiang. Dia khawatir orang-orang dari keluarga Wang yang mungkin mengetahui rahasia keluarga Liang sudah mulai menyerang runik Magic Array. Lagi pula, Penatualu bukanlah satu-satunya di keluarga Liang yang mengetahui rahasianya. 1217. Pohon kecantikan tumbuh di sebuah gua di kota Linjiang. Pohon kecantikan menyukai keteduhan, sehingga tidak sulit menanam buah di gua seperti itu. Meskipun pohon kecantikan tumbuh di Gunung Linjiang, keluarga Liang telah mengirim orang untuk menjaga Gunung Linjiang sepanjang tahun dan melarang orang luar masuk. Apalagi gua tersebut berada di tempat tersembunyi di dalam perut Gunung Linjiang, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa pohon seperti itu ada di Gunung Linjiang. Begitu sampai di Gunung Linjiang, Linlong menyadari bahwa ada banyak orang yang menjaganya. Terlebih lagi, orang-orang ini sepertinya bukan berasal dari keluarga Liang. Mereka seharusnya berasal dari keluarga Wang. Linlong hanya bisa berharap mereka tidak menemukan gua tempat pohon kecantikan berada. Dengan pemikiran ini, Linlong mempercepat langkahnya menuju gua. Segera, dia sampai di dekat gua. Itu memang tempat yang tersembunyi, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi dan semak belukar yang lebat. Orang biasa tidak akan tahu bahwa ada gua di sini. Pada saat itu, beberapa orang tiba-tiba menghalangi di depan Linlong. Siapa kamu? Salah satu dari mereka memandang Linlong dan berteriak. Saya dari kota Linjiang. Saya kebetulan lewat sini dan melihat medan di sini aneh, jadi saya datang untuk melihatnya, kata Linlong sambil tersenyum. Pembohong. Pria itu mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia berkata kepada orang di sampingnya, turunkan dia. Pria itu segera bergegas menuju Linlong. Ketika dia sampai di sisi Linlong, dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih bahu Linlong, ingin segera menurunkannya. Bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan? Begitu dia mengulurkan tangannya, Linlong langsung mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Nak, kamu sebenarnya berpura-pura lemah. Menyadari bahwa Linlong tidak lemah, pria yang berbicara tadi memasang ekspresi cemberut dan langsung berkata, semuanya, ayo serang bersama. Karena itu, beberapa dari mereka segera mengepung Linlong pada saat yang bersamaan. Menurut pendapat mereka, kekuatan Linlong hanya pada tahap awal dari Rilem Martial Overlord. Jika beberapa dari mereka menyerang pada saat yang sama, Linlong tidak akan memiliki peluang sama sekali. Namun, mereka salah. Segera, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Pada saat itulah beberapa orang bergegas dari depan. Melihat beberapa orang tergeletak di tanah sambil berteriak, ya ampun, oh, wajah mereka semua berubah menjadi jelek. Bagaimanapun, tidak satupun dari orang-orang ini yang lemah. Nak, kamu punya nyali. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu memukuli orang-orang dari keluarga uang kota Sungai Song? Pemuda terkemuka itu mencibir. Oh, anggota klan Wang. Aku benar-benar minta maaf, jawab Linlong sambil tersenyum tipis. Tuan muda, ini adalah orang yang menculik seorang tetua keluarga Liang dari penjara bawah tanah. Pada saat ini, orang di samping pemuda itu dengan jelas mengenali Linlong dan segera berbisik ke telinga pemuda itu. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu melawan keluarga uang kami? Wajah pemuda itu menjadi gelap. Bahkan jika aku memberitahumu siapa aku, kamu tidak akan tahu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah aku di sini untuk menimbulkan masalah bagi keluarga uangmu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu mendekati kematian. Pemuda itu langsung marah. Tuan muda, izinkan saya, Yu Feng, memberi pelajaran pada orang sombong ini. Seorang pria kekar botak di samping pemuda itu langsung berkata. Kekuatan pria kekar botak itu telah mencapai tahap akhir dari alam martial overload. Itulah sebabnya dia berani menantang Linlong. Pria muda itu awalnya ingin memberi pelajaran pada Linlong sendiri, tapi dia tahu bahwa kekuatan Linlong tidak biasa karena dia bisa masuk ke ruang bawah tanah sendirian, jadi dia tidak bergerak. Baiklah, dia segera menjawab. Linlong berkata lagi, kalian bisa datang bersamaku, agar tidak membuang waktu. Ayo datang bersamaku, nak, kamu terlalu berani. Orang lain di samping pemuda itu mencibir. Orang ini memiliki bekas luka dua inci di wajahnya, yang membuatnya tampak garang. Tentu saja, dia mengandalkan kekuatannya. Sekilas Linlong tahu bahwa dia memiliki kekuatan Raja Beladiri. Dengan kata lain, dia adalah yang terkuat di antara kelompok mereka. Pada saat inilah Yu Feng meraung dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya begitu dia menyerang. Linlong segera membalas dengan serangan telapak tangan. Meski tampak seperti gerakan biasa, serangan telapak tangannya sangat kuat dan Yu Feng terlempar. Adegan ini mengejutkan yang lain. Mereka sudah tahu bahwa Linlong pasti memiliki kekuatan Raja Beladiri. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengirim Yu Feng terbang dengan mudah. Setelah mengirim Yu Feng terbang dengan serangan telapak tangan, Linlong langsung menyerang pemuda itu. Dia tidak mau repot-repot membuang-buang napas pada orang-orang ini. Jika bukan karena dia bisa melihat anggota keluarga Wang belum memasuki gua, dia pasti sudah menyerang. Ketika dia melihat Linlong mendekat, pemuda itu terkejut dan buru-buru mundur tanpa sadar. Pria yang terluka itu langsung melintas di depan pemuda itu dan kemudian menamparnya dengan telapak tangannya. Ketika dia melihat Linlong memiliki kekuatan Raja Beladiri, pria yang terluka itu tidak berani gegabuh. Dia tidak hanya menstimulasiki mendalam di tubuhnya, tetapi dia juga menyalakan api spiritual di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang dia serang Linlong terbakar dengan api kuning muda. Linlong secara alami juga menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya juga terbakar oleh api spiritual. Itu adalah api spiritual logam, yang sepertinya membakar logam. Begitu api spiritual logam muncul, ekspresi orang-orang di depan Linlong berubah drastis. Mereka dapat mengetahui bahwa api spiritual logam itu luar biasa hanya dari auranya saja. Pria yang terluka itu bahkan berpikir untuk segera berbalik dan melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri di saat seperti ini? Bang! Ledakan teredam terdengar ketika kekuatan telapak tangan menghantam. Anehnya, pria yang terluka itu diledakkan oleh Linlong seperti yang dilakukan Yu Feng. Kekuatan Linlong menyebabkan pemuda itu tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung, dan dia langsung berkata kepada yang lain. Kalian semua hentikan dia. Sebaliknya, dia melarikan diri dengan panik. Meskipun yang lain tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan Linlong, mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk menyerangnya di saat seperti ini. Ketika dia melihat bawahannya telah menghentikan Linlong, pemuda itu secara alami menghela nafas lega, dan kemudian dia langsung mengubah energi mendalamnya menjadi bulu dan terbang dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan Linlong. Nah, jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Bela Diri dengan kekuatan tertentu? Karena kamu telah menyinggung keluarga Wang kami, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh benua langit caotik. Pemuda itu berbicara dengan dingin di dalam hatinya. Setelah terbang dengan cepat beberapa saat, dia akhirnya hendak terbang keluar dari sekitar Gunung Linjiang. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa pihak lain sepertinya tidak mampu mengikutinya, dia menghela nafas lega. Namun, saat dia hendak terus terbang ke depan, matanya melebar seolah dia melihat hantu. Ini karena Linlong tanpa sadar muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Kamu, bagaimana kabarmu begitu cepat? Tria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Harus diketahui bahwa dia belum melihat bayangan Linlong ketika dia menoleh ke belakang beberapa saat yang lalu. Siapa yang tahu bahwa Linlong tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sekejap mata? Harus diketahui bahwa bahkan mereka yang telah mencapai tahap menengah rilem Marsial King tidak mungkin memiliki kecepatan seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong memiliki teknik bela diri terbang yang tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa? Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Linlong acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia langsung menyerang pihak lain dengan serangan telapak tangan. Pemuda itu buru-buru membalas dengan serangan telapak tangan. Saat kekuatan telapak tangan mendarat, dia langsung terhempas ke tanah di bawahnya. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di depannya seperti belatung yang menempel di tulang. Siapa kamu sebenarnya? Pria muda itu tidak bisa menahan tangisnya saat dia melihat ke arah Linlong. Saya tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu untuk kedua kalinya. Anda hanya perlu memberitahu saya, mengapa keluarga Wang ada di sini. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Mana mungkin aku memberitahumu? Pemuda itu berkata dengan dingin. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku hanya bisa membatasi tubuhmu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Mendengar kata-kata Linlong, ekspresi pemuda itu tanpa sadar berubah. Dia berteriak, Biar ku beritahu padamu, aku benar-benar tuan muda keluarga Wang, Wang Jian. Jika kamu berani menyerangku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Dia merasa kata-kata ini sepertinya tidak cukup berbobot, jadi dia menambahkan. Klan Wang kami adalah penguasa Zong Jiang Cheng, dan klan Liang hanya sebesar semut jika dibandingkan dengan kami. Bahkan master sekte dari sekte iblis, yang merupakan kekuatan terkuat di wilayah timur, harus bersikap sopan. Kepada ayahku, dan mereka bahkan secara khusus mengirim seorang tetua untuk tinggal di klan Wang untuk membantu kami melakukan sesuatu. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu nanti. Linlong tersenyum lagi. Mengapa, Wang Jian tidak bisa tidak terkejut? Karena vaksimu terlalu kuat, hanya dengan membungkamu aku bisa menyingkirkan masalah apapun di masa depan. Kata Linlong. Kamu, mendengar kata-kata Linlong, Wang Jian sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Saat dia berbicara, Linlong telah menempatkan beberapa batasan pada tubuh Wang Jian. Setelah pembatasan diberlakukan, Wang Jian segera merasa seperti berada di antara hidup dan mati. Setelah beberapa saat, dia langsung memohon belas kasihan Linlong dan menceritakan semuanya secara detail. Memang benar, itu seperti dugaan Linlong. Mereka datang untuk buah pengawet penampilan. Namun, karena mereka tidak tahu cara memasuki runik magic array, mereka tetap tidak mendapatkan hasil apapun bahkan setelah dua hari. Saat ini, kepala keluarga Wang, Wang Yangping, telah kembali mencari seseorang untuk memikirkan cara, jadi dia tidak ada di sini. Jika tidak, Linlong akan langsung bertemu dengan pihak lain. Setelah mengatakan ini, Wang Jian menjadi patuh. Setelah melihat betapa kuatnya pembatasan Linlong, dia tidak ingin mencobanya lagi. Pada saat itulah matanya tiba-tiba berbinar. Ini karena dia memperhatikan ada beberapa orang terbang dari langit tidak jauh dari sana. Orang di depan tak lain adalah ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya, dia seolah-olah melihat penyelamatnya. Oleh karena itu, meskipun Linlong ada di samping, dia tidak terlalu peduli. Dia langsung berteriak, Ayah, saya di sini. Suaranya menyebabkan beberapa orang di langit segera mengubah arah dan terbang ke arahnya. Menurutnya, setelah mengetahui ayahnya ada di sini, Linlong pasti akan panik bahkan berbalik untuk berlari. Yang mengejutkan, Linlong tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tetap berdiri di tempat yang sama. Bahkan, ada sedikit senyuman di wajahnya. Segera, beberapa orang mendarat di depan Linlong. 1218. Ada total tujuh orang dalam kelompok ini. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Fitur wajahnya sedikit mirip dengan Wang Jian. Jelas sekali, ini adalah ayah Wang Jian, kepala keluarga Wang, Wang Yangping. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di samping Wang Yangping. Aura lelaki tua berjubah hitam ini jelas berbeda dari yang lain. Dia pasti seorang kultifator Dao Iblis. Adapun lima orang lainnya, mereka tampaknya adalah bawahan Wang Yangping. Semuanya setidaknya adalah rilem martial king. Dari titik ini, keluarga Wang memang jauh lebih kuat daripada keluarga Liang. Begitu mereka mendarat, ketujuh orang itu langsung mengepung Linlong. Wang Jian berteriak, Ayah, mohon padaku. Siapa kamu? Beraninya kamu menangkap anakku. Wang Jian tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menatap Linlong. Saya dari klan Iblis, kata Linlong dengan tenang. Kamu dari sekte Iblis. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Wang Yangping segera menatap sesepuh berjubah hitam itu. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Linlong dengan cermat, dan kemudian wajahnya tenggelam. Kamu sama sekali bukan anggota sekte Iblis. Linlong juga mengembangkan teknik selain seni Iblis. Terlebih lagi, karena kemampuan dan tian rekod untuk menyembunyikan auranya, bagaimana orang tua ini bisa melihat latar belakang Linlong. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah anggota dari sekte Iblis? Linlong menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya. Itu benar, saya dari sekte Iblis, dan sejujurnya, saya adalah tetua dari sekte Iblis. Orang tua berpakaian hitam itu menjawab. Dilihat dari kekuatanmu, kamu seharusnya menjadi tetua dari sekte Iblis, kan? Linlong bertanya. Benar, saya adalah tetua dari sekte Iblis, kata lelaki tua berjubah hitam itu lagi. Karena kamu adalah tetua dari sekte Iblis, sepertinya tidak benar jika kamu tidak melapor kepada master sekte ketika kamu menemukan harta karun seperti pohon kecantikan, kata Linlong dengan tenang. Ekspresi patua berkostum hitam mau tidak mau berubah, dan kemudian dia berkata dengan dingin, kamu bukan anggota dari sekte Iblis, dan bahkan jika kamu adalah anggota, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati master sekte. Titik, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak melaporkan masalah ini kepada master sekte? Kamu salah. Aku anggota sekte Iblis. Terlebih lagi, aku berada di sisi master sekte Huo baru-baru ini. Aku tahu semua yang terjadi pada sekte Iblis. Linlong menggelengkan kepalanya. Kamu pikir kamu bisa tetap berada di sisi master sekte Huo? Ini mungkin lelucon terdingin yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Wang Yangping tidak bisa menahan tawa. Anak muda, sebaiknya jangan berbicara sembarangan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Orang tua berpakaian hitam itu juga berkata dengan suara dingin. Lihatlah ini. Dengan itu, Linlong mengeluarkan sebuah token. Token itu bertuliskan, Iblis di atasnya. Begitu dikeluarkan, aura aneh segera keluar dari tubuhnya. Meskipun Wang Yangping dan yang lainnya belum pernah melihat tanda dari sekte Iblis sebelumnya, mereka tahu bahwa tanda ini pasti terkait erat dengan sekte Iblis. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Penatuasi, ada apa? Wang Yangping mau tidak mau bertanya ketika dia melihat penampilan lelaki tua berpakaian hitam itu. Ini adalah token sekte Iblis kami yang setara dengan token master sekte. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan ekspresi jelek. Token yang setara dengan token master sekte. Wang Yangping bingung. Dengan kata lain, meskipun itu bukan token master sekte, orang yang memilikinya memiliki status dan otoritas yang sama dengan master sekte. Sebelumnya, hanya penatua tertinggi yang memiliki token seperti itu, lelaki tua berpakaian hitam itu menjelaskan. Jadi begitu, Wang Yangping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lalu, dia menatap Linlong dengan ekspresi bingung. Namun, anak ini masih sangat muda. Dari mana dia mendapatkan tanda seperti itu? Dia tidak mungkin mencurinya, bukan? Seseorang di belakang Wang Yangping bertanya. Siapa kamu? Dari mana kamu mendapatkan token ini? Orang tua berpakaian hitam itu menatap Linlong dan bertanya dengan suara yang dalam. Nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li. Saya pikir Anda harus mengetahuinya sebagai anggota sekte Iblis, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu Linli. Orang tua berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia belum kembali ke sekte Iblis baru-baru ini, dia sangat menyadari apa yang terjadi di sekte Iblis. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi Linli? Kamu pasti penipu, kata Wang Yangping. Dia secara alami tahu tentang sekte Iblis, tapi dia tidak percaya bahwa Linlong benar-benar Linli. Alasannya sederhana. Dengan kemampuan yang ditunjukkan Linlong, bagaimana dia bisa menjadi Linli yang bisa menjungkir balikkan sekte Iblis. Penatuasi tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Meski dia ragu, token di tangan Linlong tidak bisa dipalsukan. Melihat ekspresi penatuasi, Wang Yangping terkejut. Jika penatuasi memihak pihak lain, itu bukanlah hal yang baik baginya sekarang. Yang paling penting, dia membutuhkan bantuan penatuasi untuk memutus lingkaran sihir Rise yang melindungi pohon kecantikan. Bola matanya berputar, dan dia buru-buru menggunakan metode transmisi suara rahasia untuk berbicara dengan penatuasi. Elder Si, pohon kecantikan ini tak ternilai harganya. Dengan pohon kecantikan ini, Anda dan saya tidak perlu khawatir selama sisa hidup kita. Apalagi anak ini sepertinya penipu. Tidak apa-apa jika dia penipu, tetapi jika dia nyata, dan Anda memberitahu Master Sekte Huo bahwa Anda tidak melaporkan penemuan pohon kecantikan, Anda akan mendapat masalah besar. Yang terpenting, jika Anda dan saya bekerja sama, dengan banyak dari kita, kita pasti bisa menjatuhkan anak ini. Jika saatnya tiba, kita bisa membunuhnya untuk membungkamnya. Kata-kata ini segera membuat penatuasi membuat pilihan, dan itu adalah bekerja sama dengan Wang Yangping untuk menangani Linlong. Dengan keputusan ini, dia langsung mencibir. Nak, kamu bisa saja menyamar sebagai siapapun, tapi kamu sebenarnya berpura-pura menjadi seseorang dari Sekte Iblis. Terlebih lagi, kamu bahkan membuat token palsu. Kamu benar-benar bersalah atas kejahatan paling keji. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa membersihkan Sekte itu. Dengan senyuman tenang, Linlong menyimpan token itu. Sebelum pergi, Huo Zhengcheng telah memasukkan token ini ke tangannya, mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Iblis melihat sesuatu sebagaimana mereka melihat orang. Sekarang penatuasi bertingkah seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Penatuasi dan Wang Yangping saling memandang, dan berkata pada saat yang sama, serang bersama. Dengan itu, mereka secara bersamaan menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka. Mereka tidak hanya menstimulasi Ki Surgawi dan Ki Iblis di dalam tubuh mereka, tetapi mereka juga menggunakan api roh mereka sendiri. Api roh Wang Yangping sebenarnya adalah sejenis api roh ungu. Adapun penatuasi, itu adalah jenis api roh biru yang aneh. Dalam sekejap, kekuatan dengan api roh ungu dan Ki Iblis dengan api roh biru menyerang Linlong pada saat yang bersamaan. Tentu saja, Linlong tidak akan meremehkan mereka. Dia langsung menggunakan metal spirit fire dan ice spirit fire miliknya. Bam! Setelah kekuatan menghantam dan menghasilkan suara ledakan, sosok Linlong hanya bergoyang sedikit, tetapi Wang Peng Yu dan penatuasi terus mundur. Pemandangan seperti itu menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Dengan tindakan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Linlong adalah Linli yang asli. Mereka telah mendengar bahwa Linli dapat menggunakan beberapa jenis api roh pada saat yang sama, tetapi mereka tidak menyangka hal itu benar. Wang Jian, yang berada di belakang Linlong, sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Wang Yang Ping dan penatuasi saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, saat ini, mereka hanya bisa gigit jari dan bertarung melawan pihak lain. Lagi, Wang Yang Ping berkata dengan suara rendah. Saat dia mengatakan ini, keduanya menyerang Linlong pada saat bersamaan. Dibandingkan dengan serangan telapak tangan sebelumnya, kali ini mereka jelas mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Bam! Kekuatan Ki sekali lagi menyerang, dan setelah ledakan yang begitu keras, Wang Yang Ping dan penatuasi secara mengejutkan mundur lagi. Jelas sekali bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tetap bukan tandingan Linlong. Dalam proses mundur, penatuasi secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Saat penatuasi hendak merangkak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya dan menempelkan telapak tangannya ke tenggorokan penatuasi. Penatuasi bahkan tidak berani menggerakkan satu otot pun. Siapa ini? Wang Yang Ping terkejut ketika melihat orang yang tiba-tiba muncul. Sebagai seorang ahli di alam Raja Beladiri tingkat menengah, dia secara alami sangat terkejut karena dia bahkan tidak memperhatikan orang seperti itu yang begitu dekat dengannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu adalah boneka rahasia yang dilepaskan Linlong ketika mereka bertukar pukulan? Alasan mengapa dia merilis runik pupet adalah karena pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Dalam keadaan seperti itu, Linlong pasti harus mengeluarkan banyak upaya untuk menjatuhkan pihak lain. Oleh karena itu, dia secara alami melepaskan boneka rahasia ketika pihak lain tidak memperhatikan. Begitu dia ditahan oleh boneka rahasia, wajah penatuasi segera berubah pucat. Setelah mengukur boneka rahasia, Wang Yang Ping menghela nafas lega. Meskipun wayang rahasia muncul dan menghilang secara misterius, dia tidak merasakan aura kuat apapun darinya. Mungkin itu hanya kecerobohan sesaat, pikirnya dalam hati. Karena dia merasa runik pupet bukanlah seorang ahli, dia yakin bisa menghadapi Linlong karena dia masih memiliki kartu as. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berteriak. Masuk ke dalam formasi. Saat dia berbicara, empat bawahannya segera membentuk formasi. Pada saat yang sama, mereka berlima mengeluarkan pedang rune. Begitu mereka sudah membentuk formasi, Wang Yang Ping menghela nafas lega. Dia memandang Linlong dan mencibir. Nak, meskipun kamu sangat kuat, kamu tetap bukan tandinganku. Ini mungkin runik suat arrai, kan? Linlong bertanya sambil menatap Wang Yang Ping. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Wang Yang Ping terkejut. Bagaimana kamu tahu? Dia tahu bahwa saat ini tidak ada susunan pedang di benua mutian. Susunan pedang miliknya ini adalah sesuatu yang baru dia pahami dalam setengah tahun terakhir setelah mempelajari manual rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Wang selama beberapa tahun. Siapa yang mengira bahwa dia akan diketahui oleh pihak lain begitu dia masuk ke dalam formasi? Meskipun sekilas dia tahu bahwa itu adalah runik suat arrai, Linlong masih sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di benua mutian yang bisa menggunakan susunan pedang. Jika susunan pedang ini kuat, akan merepotkan untuk menghadapinya. Linlong berpikir dalam hati. Saat ini, Wang Yang Ping dengan dingin berkata, Arrai, bangkit. Saat dia mengatakan ini, beberapa dari mereka segera menstimulasi energi dalam di tubuh mereka. Dengan sangat cepat, tanda-tanda muncul di tubuh mereka, dan susunan rahasia samar-samar menyelimuti tubuh mereka. 1219. Ketika arrai pedang telah sepenuhnya terbentuk, Wang Yang Ping akhirnya bisa meletakkan batu berat di dalam hatinya. Dia berkata dengan bangga, Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun kamu menumbuhkan sayap. Pada saat ini, bahkan penatuasi pun terkejut. Kepala keluarga Wang, dari mana kamu mendapatkan formasi pedang seperti itu? Formasi pedang ini adalah pusaka keluarga Wang kami. Namun, karena sudah lama hilang, tidak ada yang bisa memulihkannya selama lebih dari 100 tahun. Setelah saya menjadi kepala keluarga, akhirnya saya memulihkannya setelah bertahun-tahun kerja keras. Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda sebelumnya adalah karena ini menyangkut rahasia keluarga Wang kami, kata Wang Yang Ping. Dengan itu, Wang Yang Ping kembali memusatkan perhatiannya pada Lin Long. Sesaat kemudian, dia meraung, pedang keluar. Saat dia meraung, beberapa dari mereka menggunakan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, aura pedang yang sangat kuat terkondensasi pada runik magikal arrai dan langsung menebas ke arah Lin Long. Lin Long mengerutkan alisnya dan segera menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya. Dalam sekejap, tubuhnya segera dilindungi oleh Ki yang mendalam. Tidak hanya itu, ada juga beberapa jenis api yang menyala di sekelilingnya. Saat keterampilan bela diri pertahanannya terbentuk, pedang Ki kuat lawan telah menebasnya. Bang! Dengan suara teredam, Lin Long terlempar. Selanjutnya, Wang Yang Ping dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka ketika Lin Long dengan cepat berdiri. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka. Nak, ku dengar kamu sangat sulit dihadapi. Aku tidak menyangka itu benar. Namun, tidak peduli betapa merepotkannya mereka, bagaimana mereka bisa menandingi formasi pedang keluarga Wangku. Wang Yang Ping berteriak lagi, formasi, bangkit. Aura pedang yang kuat menebas sekali lagi, membuat Lin Long terbang sekali lagi. Tidak butuh waktu lama hingga ekspresi Wang Yang Ping dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Lin Long berdiri sekali lagi, terlebih lagi, dia tidak tampak terluka sama sekali. Saya tidak percaya Anda dapat memblokir lebih dari beberapa kali. Wang Yang Ping meraung. Kemudian, pancaran aura pedang lainnya menebas ke arah Lin Long. Apa yang tidak diharapkan Wang Yang Ping dan yang lainnya adalah Lin Long tidak menggunakan teknik bela diri defensif kali ini. Sebaliknya, dia langsung menyerang pedangki dengan telapak tangannya. Mencari kematian, Wang Yang Ping mencibir. Menurutnya, perubahan Lin Long hanyalah mencari kematian, karena ketika dihadapkan dengan pedangki yang begitu kuat, menggunakan teknik bela diri defensif adalah solusi terbaik. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Itu karena sosok Lin Long tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar menghindari aura pedang. Setelah menghindari pedangki, Lin Long terus menyerang mereka. Meski begitu, Wang Yang Ping tidak panik, karena dia masih yakin bisa menghadapi Lin Long. Pada saat berikutnya, formasi rahasia melonjak lagi, dan seberkas pedangki lainnya melesat ke arah Lin Long. Pedangki dengan cepat bertabrakan dengan serangan Lin Long. Namun, pada saat berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa Lin Long, yang seharusnya dikirim terbang, baik-baik saja. Sebaliknya, dua orang di Runik Magic Array dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Lin Long. Saat kedua orang ini dikirim terbang, formasi segera dipatahkan. Kemudian, dalam sekejap mata, Lin Long dan boneka rune juga telah melukai tiga orang lainnya. Melihat situasinya tidak tepat, bagaimana Wang Yang Ping bisa peduli terhadap putranya dan penatuasi. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Yang membuatnya bersuka cita adalah Lin Long tidak langsung mengejarnya. Dengan begitu, dia pasti punya kesempatan untuk melarikan diri. Tunggu saja, nak, saya pasti akan menemukan ahli yang lebih kuat untuk menangani Anda. Wang Yang Ping berpikir sendiri saat dia melarikan diri. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di wilayah timur, dia mengenal banyak pakar. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi jelek. Ini karena sesosok tubuh melintas di depannya, dan Lin Long muncul secara misterius di depannya. Lin Long secara alami mengandalkan teknik seni bela diri terbangnya. Begitu dia muncul, Lin Long menyerang Wang Yang Ping dengan telapak tangannya, dan Wang Yang Ping segera membalas dengan telapak tangannya. Setelah dua gerakan, Lin Long dengan mudah menjatuhkan Wang Yang Ping. Pada saat ini, Wang Yang Ping sepenuhnya yakin. Setelah itu, Wang Yang Ping bertanya dengan marah, nak, bagaimana kamu menghancurkan formasi pedang itu? Dalam hal memahami formasi pedang, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yu Yuan dari Sekte Wen Chang. Oleh karena itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana formasi pedangnya dipatahkan oleh Lin Long. Sederhana sekali, formasi pedangmu ini memiliki terlalu banyak kekurangan, kata Lin Long acuh tak acuh. Dia mengatakan yang sebenarnya, formasi pedang keluarga Wang bahkan lebih buruk daripada empat pedang persatuan Sekte Wen Chang. Jika dia tidak ingin melihat lebih dekat, formasi pedang ini bahkan tidak akan mampu menyentuhnya. Ada terlalu banyak kekurangan, tidak mungkin, Wang Yang Ping mau tidak mau berkata setelah mendengar kata-kata Lin Long. Dia sama sekali tidak merasa ada kekurangan dalam formasi pedangnya. Lin Long tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Dia langsung menghabisinya dengan serangan telapak tangan. Setelah itu, Penatuasi, Wang Jian, dan yang lainnya semuanya dirawat olehnya. Berdasarkan kepribadian orang-orang ini, mereka pasti tidak akan mengungkapkan keberadaan pohon kecantikan. Oleh karena itu, setelah merawat orang-orang tersebut, Lin Long tidak khawatir soal pohon kecantikan akan bocor. Setelah itu, Lin Long pergi ke gua dan memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang memasuki gua, dia masuk. Setelah berjalan ke dalam gua sebentar, Runik Magic Array menghalangi jalannya. Lin Long dapat melihat bahwa formasi rahasia itu memiliki banyak energi. Jika dia melanggarnya dengan paksa, dia pasti perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Untungnya, dia sudah mendapatkan dua token tersebut. Dia mengeluarkan dua token itu dan setelah menggabungkannya menjadi satu, Lin Long langsung melemparkannya ke arah formasi rahasia di depannya. Saat kedua token itu menyentuh formasi rahasia, mereka langsung tampak menempel padanya. Kemudian, Rune muncul dari dua token tersebut. Jumlah Rune ini bertambah, dan setelah waktu tertentu, suara lembut terdengar. Formasi rahasia tiba-tiba terbelah. Lin Long segera melangkah masuk. Setelah mengambil beberapa langkah, Lin Long melihat sebatang pohon yang tingginya lebih dari 3 meter. Pohon ini mempunyai banyak daun, namun di antara daun seukuran palem tersebut hanya terdapat satu buah. Buah ini juga seukuran telapak tangan, dan permukaannya berwarna hitam. Itu terlihat sangat biasa dan tidak memiliki fitur yang menarik perhatian. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa ini adalah buah kecantikan yang tak ternilai harganya. Setelah memastikan bahwa itu adalah buah kecantikan dan sudah matang, Lin Long langsung memetiknya. Lalu, dia keluar. Setelah mengambil kembali kedua token itu, Lin Long tidak segera pergi. Sebaliknya, dia membuat formasi rahasia ilusi di luar pintu masuk gua. Setelah memastikan tidak ada yang bisa melihat ada dunia lain di dalamnya, dia diam-diam pergi. Setelah meninggalkan gunung Lin Jiang, Lin Long tidak segera meninggalkan kota Lin Jiang. Sebaliknya, dia menemukan penginapan untuk menginap. Di penginapan, dia menggunakan buah kecantikan dan bahan lainnya untuk memurnikan beberapa pil kecantikan sebelum meninggalkan kota Lin Jiang. Setelah meninggalkan kota Lin Jiang, dia langsung menuju altar utama Sekte Iblis. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami adalah untuk memberikan dua pil kecantikan yang disempurnakan kepada Jing Suan dan Huo Qinghan. Setelah memberikan dua pil kecantikan kepada kedua wanita tersebut, pertama-tama dia akan kembali ke kota Cubarat dan memberikan pil kecantikan kepada Su Ran Ran dan wanita lainnya. 1220 Lin Long dengan cepat kembali ke altar utama Sekte Iblis. Saat dia hendak mencari Huo Qinghan dan Jing Suan, tangisan gembira datang dari samping. Tuan Mudalin. Lin Long menoleh dan melihat bahwa itu adalah Lu Lingling. Dia tidak bisa menahan senyum. Mau kemana, kakak senior Lu? Saya baru saja keluar untuk melakukan misi. Tuan Mudalin, saya dengar Anda pergi, mengapa Anda kembali? Kata Lu Lingling. Dia jelas sedikit bersemangat saat ini. Ia heboh karena Lin Long yang kini memiliki status luar biasa masih ingat bahwa ia pernah memiliki kakak perempuan seperti dia. Saya kembali untuk beberapa hal, jawab Lin Long sambil tersenyum tipis. Oh, begitu. Lu Lingling mengangguk lalu berkata, kalau begitu Tuan Mudalin, silakan lanjutkan urusanmu. Saya akan pergi dulu. Baginya, Lin Long sudah cukup mengingatnya. Dia tidak berani meminta terlalu banyak. Saat Lu Lingling hendak berbalik, Lin Long berkata, kakak senior Lu, tunggu. Oh, Lu Lingling berhenti dalam kebingungan. Saya memiliki ramuan yang dapat menutrisi kecantikan seseorang. Lin Long tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil kecantikan dan menyerahkannya. Obat mujarab yang bisa menyehatkan kulit. Lu Lingling mengambil obat mujarab dari Lin Long dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Mudalin. Sebagai wanita yang menyukai kecantikan, ia tahu betapa berharganya pil ini. Tentu saja, jika dia tahu bahwa ini adalah pil kecantikan, dia akan lebih gembira lagi. Dia telah memberi Lu Lingling pil kecantikan karena Lin Long telah memurnikan banyak pil tersebut. Oleh karena itu, dia tidak keberatan memberikannya kepada Lu Lingling. Bagaimanapun, Lu Lingling dan ayahnya, Lu Ziyi, telah banyak membantunya sejak dia datang ke Sekte Iblis. Setelah berpikir beberapa lama, Lin Long mengeluarkan manual rahasia kekuningan dan menyerahkannya. Dia kemudian berkata, Kakak Senior Lu, ada panduan rahasia lain untuk Seni Iblis di sini. Ini seharusnya lebih baik daripada Seni Iblis yang kamu kembangkan sekarang. Ambillah dan kembangkan. Tuan Muda Lin, barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Lu Lingling buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak berniat mengambil manual rahasia dari Lin Long. Kakak Senior Lu, barang ini tidak berguna bagiku. Jika kamu tidak menginginkannya, aku hanya bisa membuangnya, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Mendengar perkataan Lin Long, Lu Lingling hanya bisa mengambil buku itu darinya. Baiklah, Kakak Senior Lu, aku pergi dulu. Kamu juga harus sibuk. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Lu Lingling menerimanya sebelum pergi. Setelah Lin Long pergi, Lu Lingling mengalihkan perhatiannya ke manual rahasia di tangannya. Dia menemukan kata-kata, Jari Iblis, tertulis di sana. Jari Iblis, Lu Lingling tanpa sadar membuka sampulnya. Begitu dia melakukannya, matanya melebar karena ada tiga kata kecil, Mo Ying Su. Melihat tiga kata ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah Mo Ying? Siapakah Mo Ying? Dia adalah iblis hebat dari jalur iblis. Bagaimana seni iblis orang seperti itu bisa menjadi biasa? Menyadari hal ini, Lu Lingling begitu gembira hingga jari-jarinya mulai gemetar. Dia tidak mengira Lin Long akan memberinya panduan rahasia seperti itu. Tuan Mudalin, terima kasih. Lu Lingling berterima kasih padanya di dalam hatinya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk berlutut ke arah kiri Lin Long. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu mencolok karena ada orang lain di sampingnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyimpan manual rahasia ini dan bersikap seolah dia hanya mengambil buku biasa. Ini karena dia tahu bahwa jika orang lain mengetahui bahwa dia telah memperoleh panduan rahasia seperti itu, itu pasti akan membawa bencana fatal baginya. Jari iblis ini secara alami adalah salah satu manual rahasia Mo Ying yang diambil dengan santai oleh Lin Long. Setelah memasuki markas sekte iblis, Lin Long dengan cepat menemukan Huo Kinghan dan Jing Suan. Melihat Lin Long muncul lagi, kedua gadis itu tentu saja bahagia. Tuan Mudalin, mengapa kamu kembali? Kedua gadis itu bertanya setelah merasa bahagia beberapa saat. Begini, beberapa hari ini saya membuat sejenis pil. Namanya pil kecantikan, kata Lin Long sambil mengeluarkan pil itu. Pil kecantikan, kedua gadis itu bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang pil semacam itu. Lin Long segera mulai menjelaskan. Mendengar bahwa pil ini dapat membuat mereka terlihat awet muda selamanya, tentu saja mereka sangat gembira. Sebagai gadis muda, mereka menyukai kecantikan seperti orang normal. Setelah berbahagia beberapa saat, kedua gadis itu sedikit kecewa karena Lin Long segera pergi setelah memberi mereka pil. Setelah meninggalkan kedua gadis itu, Lin Long langsung pergi ke kota Cusi. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah mencapai perbatasan kota Cusi. Melihat rumah teh yang familiar di bawah, Lin Long ingin minum beberapa teguk teh sebelum memasuki kota Cusi. Begitu dia memasuki rumah teh, Lin Long mengingat beberapa bagian dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, saat dia kesepian, dia sering datang ke kedai teh ini saat dia pergi berlatih. Namun, setelah dia menjadi lebih kuat, dia tidak datang ke rumah teh ini lagi. Memikirkan hal-hal ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saat dia sedang berpikir, banyak seniman bela diri tiba-tiba masuk. Seniman bela diri ini jelas merupakan sebuah kelompok. Ada sekitar 20 orang, dan seluruh kedai teh langsung terisi. Dan dari apa yang mereka katakan, sepertinya ada lebih dari 20 orang di pihak mereka. Melihat para seniman bela diri ini, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung. Orang-orang ini jelas bukan dari kota Cusi. Kota Cusi hanyalah sebuah kota kecil. Tiba-tiba, ada begitu banyak seniman bela diri, jadi Lin Long secara alami menjadi agak waspada. Setelah menyapu pandangannya, Lin Long memusatkan perhatiannya pada mereka berdua. Kedua orang ini jelas merupakan pemimpin dari orang-orang ini. Keduanya adalah pria paruh baya. Salah satu dari mereka berwajah kasar dan terlihat agak galak. Orang lain tampak lembut, seperti seorang sarjana. Namun, kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri tingkat menengah. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Jika ada yang mengira dia mudah ditindas, mereka akan mendapat masalah. Adapun pria berpenampilan kasar, kekuatannya juga tidak lemah. Dia juga memiliki kekuatan yang dekat dengan alam Raja Beladiri tingkat menengah. Di antara orang-orang yang datang bersama mereka, ada beberapa yang kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri awal. Adapun yang lainnya, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan Rilem Marsial Overload tingkat menengah. Bisa dibilang kelompok orang ini cukup kuat. Awalnya mereka berdua hanya membicarakan beberapa hal acak. Setelah beberapa saat, pria parubaya berpenampilan kasar itu merendahkan suaranya dan berkata, Senior, keluarga Lin sepertinya tidak terlalu kuat. Menurutku kita tidak perlu menyelinap. Ayo kita bunuh saja cara kita untuk mencapainya. Pintu mereka. Mendengar ini, wajah pria parubaya yang tampak lembut itu menjadi gelap. Junior, kamu tidak bisa meremehkan keluarga Lin. Tes, Senior, itu hanya rumor. Jika keluarga Lin benar-benar sekuat itu, hal-hal ini pasti sudah menyebar sejak lama. Mereka tidak akan terlalu merahasiakannya. Pria parubaya yang tampak kasar itu mencibir. Tidak, kamu harus mendengarkanku apapun yang terjadi. Kita tetap harus bertindak sesuai rencana awal. Pria parubaya yang tampak lembut itu mengerutkan kening. Baiklah, kamu yang Senior, kamu yang memutuskan. Mendengar kata-kata pria parubaya yang tampak lembut, pria parubaya yang tampak kasar hanya bisa berkata tanpa daya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok orang yang ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Lin saya. Saya ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Mendengar kata-kata mereka, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lin Long tentu saja tidak takut dengan kelompok orang ini. Terlebih lagi, kekuatan keluarga Lin tidak sama seperti sebelumnya. Namun, Lin Long tidak terburu-buru menyerang. Dia ingin melihat apakah ada orang yang lebih berkuasa di belakang kelompok orang ini dan mengapa mereka ingin menyerang keluarga Lin. Namun, setelah itu, keduanya tidak membicarakan hal tersebut lagi. Bahkan setelah mereka meninggalkan rumah teh, Lin Long tidak mendengar informasi berguna lainnya. Setelah berpikir sejenak, Lin Long tidak langsung menyerang sekelompok orang. Ini bukan karena dia takut pada orang-orang berkuasa di belakang mereka, tetapi karena dia ingin menguji kemampuan keluarga Lin saat ini dalam menghadapi mereka. Bagaimanapun, dia tidak selalu tinggal di keluarga Lin. Jika dia tidak kembali, si Tu Feng dan Su Ran Ran harus menghadapinya sendiri. Oleh karena itu, Lin Long diam-diam mengikuti di belakang sekelompok orang ini. Meskipun pria parubaya yang tampak lembut itu berada pada tahap peralihan dari alam Raja Beladiri, karena perasaan ilahi Lin Long yang kuat dan kemampuan catatan dan tian untuk menyembunyikan auranya, pihak lain tidak menyadari bahwa seseorang seperti dia sedang mengikuti mereka. Setelah memasuki kota Cusi, sekelompok orang tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Karena kehadiran ahli seperti itu, penduduk kota Cusi tidak menyadari bahwa sekelompok orang seperti itu telah menyelinap ke kota Cusi. Baru pada tengah malam sekelompok orang yang bersembunyi di lembah diam-diam menyelinap ke dalam keluarga Lin. Pada tengah malam, seluruh keluarga Lin terdiam. Seperti hantu, orang-orang ini menghindari penjaga keluarga Lin dan memasuki keluarga Lin. Namun, saat mereka hendak menyerang secara diam-diam orang-orang penting di keluarga Lin, keluarga Lin tiba-tiba menyala dan sekelompok orang mengepung mereka. Situasi ini sudah sesuai ekspektasi Lin Long. Karena itu, dia tidak terkejut. Ini tentu saja karena susunan sihir rahasia yang telah dia siapkan. Jika tidak, keluarga Lin akan menderita banyak kerugian sebelum mengetahui invasi para ahli tersebut. Selanjutnya, saatnya melihat kemampuan keluarga Lin saat ini. Siapa kamu? Orang-orang dari keluarga Lin berteriak. Saat ini, hanya seniman bela diri dari keluarga Lin yang dianggap layak yang muncul. Ada pun ahli seperti Song Xiaofeng dan Su Ran Ran, mereka belum muncul. Semut, melihat seniman bela diri dari keluarga Lin, pria parubaya yang tampak lembut itu mencibir. Dengan kekuatannya, dia secara alami meremehkan orang-orang di keluarga Lin. Dia hanya ingin tahu bagaimana mereka ditemukan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memulai pembantaian? Pria parubaya yang tampak kasar itu sebenarnya memiliki sedikit ekspresi kegembiraan di wajahnya. Benar, kita akan memulai pembantaian. Pria parubaya yang tampak lembut itu berkata dengan dingin. Mendengar ini, orang lain yang mengikutinya segera merangsang energi dalam di tubuh mereka dan bersiap untuk menyerang orang-orang di sekitar keluarga Lin. Meskipun ada banyak orang di keluarga Lin, mereka tidak takut sama sekali. Ini karena mereka dapat mengetahui secara sekilas bahwa kekuatan individu mereka jauh lebih kuat daripada pihak lain. Terima kasih telah menonton!